Tidak. Kita perlu enam hari untuk kembali. Enam hari terlalu lama. Dengan kepribadian Muking yang berhati-hati, menurutku tidak akan lebih dari satu hari baginya untuk mengetahui bahwa kita telah pergi. Pada saat itu, ketika dia memprediksi lokasi kita dan mengetahui tujuan kita, dia pasti akan segera membuat pengaturan rincin. Singkatnya, saya tidak setuju dengan saran untuk kembali ke pulau itu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Daripada mengatakan bahwa ini adalah pelarian yang hebat, lebih baik mengatakan bahwa ini adalah sebuah permainan. Sebuah permainan antara dia dan Muking. Jika kalah, dia akan mati dan berubah menjadi debu. Jika dia menang, dia akan melompati gerbang naga dan terbang ke langit. Lalu jika kita tidak bisa kembali ke pulau itu, bagaimana kita bisa pergi? Wanita muda dari rumah naga Phoenix bertanya. Tidak dapat disangkal bahwa apa yang dikatakan Qin Fei yang masuk akal. Namun, pulau itu merupakan satu-satunya pintu masuk menuju laut dalam. Jika ingin pergi, mereka harus melewati pulau itu. Dengan kata lain, ini adalah sesuatu yang cepat atau lambat harus mereka hadapi. Qin Fei yang berkata, jangan panik, biarkan saya memikirkannya. Wanita muda dari rumah naga Phoenix terdiam. Dia membawa Qin Fei yang dan terus terbang lebih jauh ke laut dalam. Berhenti. Setelah beberapa saat, Qin Fei yang tiba-tiba berbicara. Aku sudah memikirkan caranya. Wanita muda dari rumah naga Phoenix menginjak rem dan berhenti di udara. Dia memandang Qin Fei yang dengan penuh semangat. Kamu mengatakan bahwa leluhurkulah yang mengalahkan binatang ilahi di sini dan menyegel budidayanya. Kalau begitu, apakah formasi penyegelan di sini juga dibuat olehnya? Qin Fei yang bertanya bukannya menjawab. Ya, wanita muda dari rumah naga Phoenix mengangguk. Mata Qin Fei yang berkilat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya pikir kita bisa bertaruh. Bagaimana? Wanita muda dari rumah naga Phoenix terkejut. Saya adalah keturunan leluhur saya dan telah menerima warisannya. Saya rasa saya harus bisa mendobrak penghalang penyegelan di sini. Kata Qin Fei yang. Hancurkan penghalangnya. Wanita muda dari rumah naga Phoenix menatapnya dengan mata indahnya. Di masa lalu, Kaisar Qin menjelajahi empat lautan dan meninggalkan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia saat ini, mungkin tidak ada orang yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memecahkan penghalang penyegelan yang telah dia buat. Namun, orang di depannya mungkin benar-benar bisa melakukannya. Ini karena dia adalah orang kedua dalam sejarah yang memiliki darah naga ungu emas. Yang paling penting adalah. Pada saat itu di Pulau Ilahi, kemunculan kesadaran ilahi Kaisar Putri Duyung juga disebabkan oleh orang ini. Ini mewakili kemungkinan yang tidak terbatas. Qin Fei yang berkata, ayo pergi, ayo cepat ke perbatasan antara laut tak berujung dan laut pedalaman. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix menganggup dan mengambil Qin Fei yang. Kemudian, dia mengambil langkah misterius dan merobek udara dengan kecepatan kilat. Ini adalah seni pertarungan tipe pendukung yang sempurna. Qin Fei yang bertanya, ibumu memiliki seni pertarungan sempurna yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga seharusnya memiliki seni dewa, bukan? Ya, wanita muda dari pavilion naga Phoenix menganggup. Qin Fei yang bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa saya tidak melihat Anda menggunakan teknik ilahi Anda? Aku tidak melakukannya. Ibuku berkata bahwa kultifasiku masih terlalu lemah saat ini, jadi aku tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa aku kunyah. Dia berkata bahwa aku harus menunggu sampai aku mencapai alam semi-divinity sebelum dia memberiku seni ilahi. Kata wanita muda dari rumah naga Phoenix. Qin Fei yang terkejut dan menghela nafas, kamu benar-benar beruntung. Mengapa kamu mengatakan itu? Wanita muda dari pavilion naga Phoenix tidak mengerti. Qin Fei yang berkata dengan sedih, saya juga memiliki seorang ibu yang sangat mencintaiku, tetapi selama ini, saya hanya melihatnya beberapa kali. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix memandangnya dengan ekspresi rumit dan menghiburnya, ibu juga sudah memberitahuku tentang masalahmu. Jangan tertekan, karena cepat atau lambat, kalian berdua akan benar-benar bersatu kembali. Terima kasih. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, oh ya, setelah bersama selama berhari-hari, saya masih belum tahu nama lengkap anda. Apakah nyaman bagi anda untuk mengungkapkannya? Wanita muda dari pavilion naga Phoenix terdiam beberapa saat, lalu tertawa, panggil saja aku Ruo Suang. Qin Fei yang tersenyum tak berdaya. Wanita ini jelas menyembunyikan nama belakangnya. Namun, dia merasa bingung. Apa yang disembunyikan? Titik Waktu berlalu, malam tiba. Pulau Setan Bajingan kecil itu masih belum muncul. Apakah dia benar-benar berencana membuang waktu bersama kita? Yiglau melihat ke puncak raksasa di tengah Pulau Setan, alisnya menyatu erat. Mooking dan lelaki tua dari pagoda utama juga memasang ekspresi frustrasi di wajah mereka. Waktu berlalu nafas demi nafas. Tiba-tiba Di sisi kiri Pulau Setan, seekor binatang laut dengan budidaya rendah tiba-tiba melompat keluar dari laut dan menerobos ke Pulau Setan. Mooking dan dua lainnya hanya dengan santai menatap binatang laut itu sebelum membuang muka. Tapi dengan sangat cepat. Kemudian, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mustahil. Tiba-tiba Mereka bertiga berseru serempak dan menoleh untuk melihat binatang laut itu lagi. Mereka melihat bahwa binatang laut itu benar-benar hidup dan menendang pulau itu, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka bertiga buru-buru terbang, tapi mereka tidak berani mendekati Pulau Setan. Mereka berdiri di atas laut dan mengamati binatang laut itu dari jarak dekat. Kemunculan mereka bertiga juga membuat takut binatang laut itu dan buru-buru melarikan diri menuju pusat Pulau Setan. Bahkan ketika menghilang dari pandangan mereka, binatang laut itu tidak jatuh ke tanah dan mati. Sebenarnya tidak apa-apa. Mereka bertiga tercengang. Tiba-tiba Mooking mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan pergi dan mencoba. Jangan, aku pergi. Yiglao buru-buru meraih Mooking dan menggelengkan kepalanya. Mooking berkata, kalau begitu berhati-hatilah. Bagaimanapun juga, Yiglao adalah dewasemu. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia akan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Astaga! Yiglao mendarat di tepi Pulau Setan. Melihat tumpukan tulang, dia menarik nafas dalam-dalam, memejamkan mata, dan melangkah ke pulau. Saat dia memasuki pulau itu, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak, takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Namun, Satu nafas Dua nafas Lima nafas Sepuluh nafas Bahkan setelah sepuluh nafas, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Lalu, dia tiba-tiba membuka matanya, yang penuh dengan keterkejutan. Astaga! Mooking dan lelaki tua itu saling memandang dan juga mendarat di samping Yiglao. Dia baik-baik saja. Orang tua itu kaget. Selain tulang yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya, tidak ada yang aneh. Itu tidak benar. Ketika Kinfei Yang dan wanita muda dari rumah naga Phoenix memasuki Pulau Iblis, kami melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Tidak lama kemudian, mereka menunjukkan tanda-tanda penuaan. Tetapi mengapa kita baik-baik saja sekarang? Mooking melihat sekeliling, matanya penuh kecurigaan. Yiglao bergidik dan berkata, kami tidak terlalu peduli. Ayo pergi ke puncak gunung dan melihatnya. Mooking mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung. Matanya berkedip dengan cahaya dingin saat dia bergumam. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Suara mendesing. Ketiganya membubung ke langit dan mendarat di puncak gunung seperti kilat. Yiglao berdiri di tempat yang strategis dan melihat ke bawah ke puncak gunung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada siapa-siapa, tapi ada terowongan masuk di tengahnya. Mereka bertiga bergegas masuk ke terowongan tanpa henti. Ketika mereka memasuki gua, mereka masih tidak melihat jejak Kinfei yang... ...hati mereka langsung tenggelam. Yiglao berkata, dia tidak mungkin berada di kastil, kan? Tidak. Mooking menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin sesederhana itu. Aku pasti melewatkan sesuatu. Berdengung. Tiba-tiba. Dia mengaktifkan mata mahatau dan mematamate keberadaan Kinfei yang... ...brengsek. Segera, dia meraung kesal. Apa yang salah? Yiglao dan Mooking memandangnya dengan heran. Dia sudah pergi. Aku seharusnya tahu. Dengan kastil yang melindunginya, dia tidak akan tinggal di sini dan menunggu kematian. Dan aku sangat sombong. Kupikir dia akan terus membuang waktu bersama kita di sini. Haha. Saya sangat bodoh. Mooking menoleh ke belakang dan tertawa histeris. Dia pergi. Yiglao dan Mooking saling memandang dan tiba-tiba terbakar amarah. Dia benar-benar melarikan diri. Bukankah itu berarti mereka tidak menunggu apa-apa selama ini? Namun, saat dia menyadari ekspresi Mooking, Yiglao menahan amarahnya dan menghela nafas dalam-dalam. Tampaknya masalah ini berdampak besar pada Mooking. Dia melangkah maju dan menepuk bahu Mooking, menghiburnya. Jangan salahkan dirimu sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dia terlalu licik. Jangan menghiburku. Sebenarnya aku sudah lama menyadari bahwa aku tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Hanya saja aku terus melarikan diri dan tidak mau mengakuinya. Mooking menggelengkan kepalanya. Wajahnya penuh ejekan diri. Yiglao berkata sambil tersenyum, Siapa yang tidak melakukan kesalahan? Jangan menyerah. Yang paling penting sekarang adalah menemukannya. Itu benar. Kita tidak bisa membiarkan mereka meninggalkan laut pedalaman. Segera beritahu orang-orang yang menjaga pulau mistis untuk mengambil tindakan pencegahan. Jangan biarkan Qin Fei Yang mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Kata lelaki tua di menara utama. Tidak, mereka tidak pergi ke Pulau Mitikel. Kata Mooking. Dengan kenyamanan Yiglao, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Mereka tidak pergi ke Pulau Mitikel. Lalu kemana mereka pergi? Apakah ada pintu masuk lain ke laut pedalaman? Yiglao terkejut. Mooking berkata, Mereka pergi lebih jauh ke Laut Pedalaman, tapi aku tidak bisa menebak mengapa mereka melakukan itu. Lalu apa yang kita tunggu? Kejar mereka. Orang tua di menara utama mendesak. Kemudian, dia bergegas keluar dari terowongan dan bergegas menuju ke dalaman Laut Pedalaman dengan kecepatan maksimalnya. Jika kita mengejar mereka sekarang, apakah kita masih bisa mengejarnya? Yiglao bergumam pada dirinya sendiri sambil mengikuti di belakang lelaki tua itu bersama Mooking. Mooking berkata, tidak masalah jika kita tidak bisa mengejarnya sekarang. Beberapa jam lagi akan fajar, dan kita bisa membuka pintu ruang waktu lagi. Mata Yiglao berbinar. Dia tertawa dan berkata, Benar. Selama kita memiliki pintu ruang waktu, tidak peduli seberapa jauh mereka berlari, kita bisa mengejar mereka. Waktu berlalu. Tengah malam. Laut Pedalaman diselimuti kegelapan. Namun, apakah itu kelompok Mooking atau kelompok Kinfei yang mereka dapat melihat segala sesuatu di sekitar mereka dengan jelas? Karena pada tingkat kultifasi mereka tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Di langit di atas laut. Gelombang besar melonjak dan angin kencang menderu-deru. Aura kaisar memenuhi setiap sudut laut dalam. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix terbang bersama Kinfei yang sambil menunjuk ke laut di depan. Dia tersenyum dan berkata, Kami di sini. Kinfei yang mengangkat kepalanya dan menoleh. Dia melihat sebuah pulau beberapa kilometer jauhnya di permukaan laut. Pulau itu sangat aneh. Lebarnya hanya sekitar setengah mil dan tingginya lebih dari 10 ribu kaki. Namun panjangnya tidak bisa diukur dengan angka. Itu seperti naga besar yang memanjang sampai ke ujung kedua sisinya. Pulau itu disebut Pulau Naga. Itu adalah batas antara laut tak berujung dan laut pedalaman. Membentang melalui seluruh laut pedalaman. Dan Pulau Naga sama dengan Pulau Dewata. Pulau itu telah ditempa oleh leluhurmu dengan kekuatan ilahi. Kata wanita muda dari pavilion Naga Phoenix. Terkena kekuatan ilahi. Kinfei yang tercengang. Ya. Setelah ditempa oleh kekuatan ilahi, bahkan jika kamu membombardirnya, kamu tidak akan bisa menghancurkannya. Kecuali tingkat kultifasi Anda melampaui nenek moyang Anda. Kata wanita muda dari pavilion Naga Phoenix. Jadi begitu. Kinfei yang bergumam. Suara mendesing. Lebih dari 10 napas kemudian. Keduanya turun di atas Pulau Naga. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix melambaikan tangannya. Gelombang aura pertempuran muncul dan menerkam menuju kehampaan di depan. Berdengung. Ketika aura pertempuran mencapai pusat Pulau Naga, tirai cahaya ungu kemasan tiba-tiba muncul di kehampaan dan menghalangi aura pertempuran. Saat aura pertempuran menghilang, tirai cahaya ungu kemasan juga menghilang. Itu adalah penghalang penyegel. 1132. Kinfei yang berjalan ke depan dan mengulurkan tangannya ke udara. Layar cahaya ungu kemasan muncul lagi. Rasa keakraban yang kuat muncul secara spontan. Leluhur, apakah ini auramu? Gumam Kinfei yang. Di dalam penghalang penyegel ini, dia bisa merasakan aura mendominasi yang membuat semua makhluk hidup tunduk. Nona rumah Naga Phoenix berjalan ke sisinya dan berkata, sekarang bukan waktunya memikirkan seseorang. Cepat coba dan lihat apakah kamu bisa memecahkan penghalang penyegel ini. Jika mereka tidak dapat memecahkannya, perjalanan mereka akan sia-sia. Kinfei yang menahan pikirannya, kekuatan di tubuhnya meraum dari telapak tangannya, bergegas menuju penghalang penyegelan. Namun, penghalang itu tidak bergerak sama sekali. Melihat ini, wajah Nona rumah Naga Phoenix langsung memucat. Jangan khawatir. Saya yakin itu bisa dilakukan. Bisik Kinfei yang. Kinaga ungu emas menyembur keluar dan bergegas menuju penghalang. Sebuah adegan yang mengejutkan mereka berdua muncul. Penghalang penyegel sebenarnya menyerap semua Kinaga ungu emas. Apakah ini efektif? Nona rumah Naga Phoenix gemetar, matanya menyala-nyala dengan nyala harapan yang kuat. Kinfei yang merasa segar, dan Kinaga ungu emas di cadangan energinya mengalir keluar, terus mengalir ke penghalang penyegelan. Namun, meskipun Kinaga ungu emas telah sepenuhnya diserap oleh penghalang, tidak ada tanda-tanda penghalang itu retak. Tiba-tiba, Nona rumah Naga Phoenix sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, berhenti. Kinfei yang dengan cepat menarik lengannya dan berbalik menatapnya dengan curiga. Nona rumah Naga Phoenix berkata dengan suara yang dalam, menurut pendapatku, dengan melakukan ini, kamu tidak hanya tidak akan mampu menembus penghalang itu, tetapi malah akan membuat penghalang penyegel menjadi lebih kuat. Lebih kuat? Kinfei yang mengangkat alisnya. Ya, penghalang penyegel ini juga dibentuk oleh Kinaga ungu emas, itulah sebabnya ia menyerap Kinaga ungu emas Anda. Singkatnya, Anda memperkuat penghalang penyegelan dengan menyuntikkan Kinaga ungu emas. Nona rumah Naga Phoenix mengangguk. Ah! Kinfei yang tercengang, ada hal seperti itu. Nona rumah Naga Phoenix berkata, mengapa kamu tidak mencoba lagi dengan jiwa Naga ungu emas dan metode naga ilahi? Kinfei yang mengangguk. Sambil berpikir, jiwa Naga ungu emas meraum dan bergegas menuju pesona dengan Dragon Might yang melonjak. Dengan ledakan keras, jiwa Naga ungu emas menabrak pesona penyegelan. Tapi pada akhirnya, tidak hanya pesona penyegelannya tidak pecah, tetapi jiwa Naga ungu emas juga runtuh, berubah menjadi cahaya ilahi ungu emas yang sepenuhnya diserap oleh pesona tersebut. Bahkan itu tidak akan berhasil. Kinfei yang sangat marah. Jurus pertama, jurus kedua, dan jurus ketiga dari mantra Naga ilahi semuanya dilepaskan, membombardir penghalang penyegel. Gemuruh. Satu demi satu, suara keras meledak di atas Pulau Naga, mengguncang langit dan bumi. Tetapi, hasilnya sama seperti sebelumnya. Penghalang penyegel tidak bereaksi sama sekali. Nona rumah Long Feng menghela nafas dan berkata, sepertinya kamu terlalu banyak berpikir. Kinfei yang tidak bisa menahan senyum pahit. Jangan buang waktu, ayo pergi. Jika kita beruntung, mungkin kita bisa mencapai pulau itu sebelum Mu Qing dan yang lainnya mengetahuinya. Kata wanita muda dari rumah Naga Phoenix. Itulah satu-satunya cara. Kinfei yang menghela nafas tak berdaya, mengangkat kepalanya untuk melihat pesona penyegelan, dan berbalik untuk pergi. Tapi saat dia mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Apa yang salah? Nona rumah Long Feng bingung. Kinfei yang bertanya, ketika kita berada di pulau hari itu, bagaimana perasaan ilahi Kaisar Putri Duyung muncul? Saat itu, saya sedang sibuk berlari untuk hidup saya. Bagaimana saya bisa mengingat ini? Mungkin dia merasakan aura Anda dan muncul dengan sendirinya. Nona rumah Long Feng menggelengkan kepalanya. Tidak. Jika itu masalahnya, dia seharusnya muncul terakhir kali aku datang ke Qinghai. Karena terakhir kali, aku bahkan pergi ke dasar danau untuk melihatnya. Jadi, pasti ada alasan lain. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia berpikir keras. Dia ingat bahwa ketika dia melarikan diri di pulau itu untuk menyelamatkan hidupnya, dia terluka parah oleh kepala Master Pagoda dan tubuhnya dimutilasi dengan parah. Dan ketika dia dan Nona rumah Long Feng terbang di atas danau, danau itu berubah. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Dimutilasi dengan parah. Danau itu berubah. Perasaan ilahi. Tiba-tiba, matanya bersinar terang saat dia berkata, aku tahu, itu pasti karena darahku. Darah. Nona rumah Long Feng curiga. Itu benar. Saat aku melewati danau, pasti darahku yang menetes ke danau dan membangkitkan kesadaran ilahi Kaisar Putri Duyung. Karena darahku dapat membangkitkan kesadaran Kaisar Putri Duyung, maka darahku seharusnya mampu mematahkan pesona penyegel ini. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia dengan cepat memotong ujung jari telunjuknya, dan setetes darah naga ungu emas mengalir keluar dari lukanya. Berdengung. Begitu darah naga ungu emas muncul, layar cahaya ungu emas yang telah menghilang tiba-tiba muncul dengan sendirinya, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Ini. Nona rumah Long Feng tercengang. Ini adalah reaksi dari kekuatan garis keturunan. Ia telah merasakan darah naga ungu emas. Semangat Kinfei yang terangkat. Sebelumnya, dia mengabaikan darah naga ungu emas. Namun nyatanya, darah naga ungu emas adalah ikatan nyata antara dia dan leluhurnya. Karena darah lebih kental dari air. Di bawah tatapan gugup, gelisah, dan penuh harap dari Nona rumah Long Feng, Kinfei yang mengangkat lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke pesona penyegelan. Berdengung. Ketika setetes darah naga ungu emas menyentuh pesona penyegelan, retakan segera muncul pada pesona tersebut, dan kemudian berubah menjadi pintu cahaya yang mengarah ke laut tak berujung. Itu rusak. Nona rumah Long Feng sangat bersemangat. Bahkan ketika dia menerima berita bahwa Kinfei yang telah merebut kristal ilahi, dia tidak begitu bersemangat. Karena ini adalah situasi yang menyedihkan. Selama beberapa hari terakhir, dia putus asa. Sekarang dia tiba-tiba melihat jalan keluar, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Ayo pergi. Dia tidak sabar untuk bergegas melewati pintu cahaya dan muncul di sisi lain dari pesona penyegelan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia juga melangkah keluar, melewati pintu yang terang, dan mendarat di samping Nona rumah Long Feng. Pintu lampu tertutup. Layar cahaya ungu kemasan juga dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan, seolah-olah tidak pernah muncul. Aku akhirnya lolos. Dia memandangi laut dalam, wajahnya penuh harapan. Itu benar. Nona rumah Long Feng menganggup dan mengeluarkan kristal gambar itu. Kinfei yang tahu bahwa dia pasti telah memberitahu wanita misterius itu. Seperti yang diharapkan. Tidak lama kemudian, bayangan wanita misterius itu muncul dan langsung bertanya, Apa kabar kalian? Apakah orang-orang dari menara utama dan keluarga mu menyusulmu? Nona rumah Long Feng tersenyum dan berkata, Kami telah meninggalkan laut dalam kiri. Wanita misterius itu tertegun dan mengerutkan kening, Kami telah bersembunyi di pulau, Mengapa kami tidak melihat kalian? Pria parubaya itu juga memasang ekspresi curiga di wajahnya. Nona rumah Long Feng berkata, Kami tidak kembali ke pulau. Kami berangkat dari Pulau Naga. Pulau Naga. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kita tidak tahu kalau ada pintu masuk ke Pulau Naga? Keduanya bingung. Itu Kin Feiyang. Darah naga ungu emasnya dapat memecahkan pesona segel. Nona rumah Long Feng menjelaskan situasi sebelumnya dengan sederhana dan jelas. Jadi begitu. Baru pada saat itulah mereka berdua menyadari. Wanita misterius itu memandang Kin Feiyang dengan tidak percaya dan berkata, Beri kami koordinatnya, kami akan segera pergi ke sana. Oke. Nona rumah Long Feng mengangguk. Setelah memberikan koordinat pada wanita misterius itu, Dia mematikan kristal gambar dan menatap Kin Feiyang. Dia tersenyum dan berkata, Setelah kita bertemu dengan ibu dan yang lainnya, Kita akan aman sepenuhnya. Kin Feiyang tersenyum, menatap langit malam, Dan berkata, sekarang seharusnya sudah pagi. Ya, ada apa? Nona rumah Long Feng bingung. Setelah dikejar sekian lama, Aku pasti harus menonton pertunjukan yang bagus. Sudut mulut Kin Feiyang terangkat saat dia mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Saat berikutnya. Bayangan Muking muncul di udara. Melihat bahwa itu adalah Kin Feiyang, Muking segera menjadi marah karena malu dan meraung, Kamu masih berani mengirimiku pesan. Dia mengira Kin Feiyang sengaja memprovokasi dia. Tentu saja. Kin Feiyang melakukannya dengan sengaja. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, Ini sudah lewat tengah malam. Apakah Anda bersiap menggunakan mata yang melihat semua Untuk memprediksi lokasi saya Dan kemudian membuka gerbang ruang waktu untuk mengejar saya? Apakah kamu takut? Jika ya, cepatlah menyerah. Muking mencibir. Takut. Kamu salah paham. Saya mengirimi Anda pesan untuk memberitahu Anda bahwa tidak perlu melalui banyak masalah. Saya akan langsung memberikan koordinat saya saat ini. Kata Kin Feiyang. Setelah dia selesai berbicara, dia memberi Muking koordinatnya. Apa maksudmu? Muking mengangkat alisnya. Tidak ada. Aku hanya ingin membantumu menghemat waktu melihat betapa kerasnya kamu mengejarku. Cepatlah, aku akan menunggumu di sini. Kin Feiyang terkekeh dan mematikan kristal gambar. Kamu benar-benar memberinya koordinatnya. Apakah kamu lupa bahwa gerbang ruang waktu dapat langsung memindahkan mereka keluar dari laut pedalaman? Kamu baru saja melarikan diri dan kamu sudah seperti ini. Apakah kamu sombong? Wanita muda dari rumah naga Phoenix memelototinya dengan marah. Tentu saja aku tidak lupa. Dan koordinat yang kuberikan padanya bukanlah koordinat di luar penghalang, tapi koordinat di dalam penghalang. Dengan kata lain, saat mereka diteleportasi, mereka akan berada di dalam penghalang. Kata Kin Feiyang. Eh. Wanita muda dari rumah naga Phoenix tertegun dan berkata dengan marah, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Aku baru saja mematikan kristal gambar dan kamu memarahiku. Apakah aku punya kesempatan untuk mengatakan sesuatu? Kin Feiyang tidak berdaya. Ini. Saya minta maaf. Wanita muda dari rumah naga Phoenix merasa agak malu. Mata Kin Feiyang berkedip dan berkata, sebenarnya, saya punya tujuan lain melakukan ini. Apa itu? Wanita muda dari rumah naga Phoenix tertegun dan bertanya. Saat itu di pulau itu, Mu Qing dianggap berada di luar, dan kami berada di laut dalam. Dia tidak dapat memprediksi lokasi pasti kami. Dan sekarang, dia berada di laut dalam, dan kita berada di luar. Itulah mengapa aku ingin melihat apakah dia bisa menggunakan mata yang melihatnya untuk memprediksi secara akurat lokasi kita saat ini. Kata Kin Feiyang. Tidak perlu mengujinya, kan? Karena apakah itu laut dalam kita atau laut dalam miliknya, ada penghalang penyegel di antara keduanya. Kata wanita muda dari rumah naga Phoenix. Kin Feiyang berkata, lebih baik berhati-hati, saya tidak ingin jatuh. Lebih baik berhati-hati. Wanita muda dari rumah naga Phoenix bergumam. Si kecil ini terlalu berhati-hati. Tak heran ia mampu bertahan hingga saat ini meski menghadapi begitu banyak musuh yang kuat. Desir. Dalam sekejap mata, Mu Qing, Yiglao, dan lelaki tua dari pagoda utama akhirnya muncul. Melihat Kin Feiyang dan Mu Qing, Mu Qing mengangkat alisnya dan berkata, saya pikir kamu sedang mempermainkannya lagi. Saya tidak menyangka kamu benar-benar ada di sini. Apakah kamu pikir aku adalah kamu? Bagaimana orang jujur sepertiku bisa mempermainkanku? Wajah Kin Feiyang penuh dengan penghinaan. 1133 Yiglao dan lelaki tua dari pagoda utama menerkam ke arah Kin Feiyang hampir bersamaan dengan kata-kata Mu Qing. Saat ini, Kin Feiyang berdiri di depan pesona, hanya beberapa meter dari Mu Qing dan dua lainnya. Bagi Yiglao dan dua dewa palsu lainnya, dalam jarak yang begitu dekat, bukankah mudah untuk menangkap mereka? Yiglao dan Mu Qing memiliki keyakinan penuh bahwa selama Kin Feiyang tidak memasuki kastil kuno, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Namun, Mu Qing merasakan kegelisahan di hatinya. Karena perilaku Kin Feiyang saat ini terlalu aneh. Menghadapi dua dewa palsu, bukan saja dia tidak gugup sama sekali, dia bahkan menyilangkan tangan di depan dada dengan ekspresi main-main. Apa sebenarnya yang salah? Mu Qing bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba melihat ke Pulau Naga. Kin Feiyang sangat tenang, pasti ada alasannya. Mungkinkah ada penyergapan di bawah? Tapi tidak. Pada jarak sedekat itu, bahkan jika ada penyergapan di pulau itu, akan terlambat untuk menyelamatkan Kin Feiyang. Semua ini dikatakan lambat, namun keseluruhan prosesnya hanya terjadi dalam sekejap. Bajingan kecil, mari kita lihat bagaimana kamu bisa lari. Yiglao dan Mu Qing telah bergegas ke depan Kin Feiyang dan nona rumah Long Feng, dalam jangkauan mereka. Mereka tertawa. Sekarang, bahkan jika Kin Feiyang ingin memasuki kastil kuno, itu sudah terlambat. Namun, tepat ketika mereka berdua berpikir bahwa mereka pasti bisa menangkap Kin Feiyang, mereka tiba-tiba menabrak kehampaan dan jatuh seperti anjing yang, memakan, kotoran, tampak sangat malu. Layar cahaya ungu kemasan muncul. N. Mu Qing melihat ke layar cahaya ungu emas dengan heran. Benda apa ini? Itu benar-benar bisa memblokir dua dewa palsu. Yiglao dan Mu Qing bangkit, wajah mereka juga penuh rasa tidak percaya. Tiba-tiba, mereka berdua sepertinya menyadari sesuatu saat mereka menundukkan kepala dan mengamati pulau naga di bawah. Tidak apa-apa jika mereka tidak melihat, tetapi ketika mereka melihat, wajah lama mereka tiba-tiba menjadi suram. Apa yang salah? Mu Qing memandang mereka berdua dengan heran. Yiglao berkata, Aku tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang aku menyadari bahwa ini sebenarnya adalah pulau naga, dan pancaran sinar kemasan keungguan itu adalah pesona penyegel yang menyegel laut dalam. Apa? Mu Qing tercengang. Bukankah itu berarti Kin Feiyang dan nona muda dari pavilion naga Phoenix telah melarikan diri dari laut pedalaman dan memasuki laut tak berujung? Brilliant, brilliant. Saat ini, Kin Feiyang bertepuk tangan dan tersenyum cerah. Bagaimana kamu keluar? Mu Qing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Kin Feiyang. Kin Feiyang bercanda, ini pasti rahasia. Bagaimana saya bisa memberitahu Anda sebuah rahasia? Mustahil. Bahkan kami tidak bisa membuka segel laut dalam, apalagi kamu. Yiglao dan lelaki tua dari pagoda utama juga memandang Kin Feiyang dengan tidak percaya. Kin Feiyang berkata, Kalau begitu saya ingin bertanya, siapa yang memasang pesona ini? Nenek moyangmu, Kai Sarkin. Orang tua dari pagoda utama berseru. Tapi setelah dia mengatakan itu, dia tercengang. Itu benar. Pesona penyegelan ini dibuat oleh Kai Sarkin. Sebagai keturunan Kai Sarkin, bukan tidak mungkin Kin Feiyang bisa mematahkan pesona ini. Tapi bagaimana dia melakukannya? Benar, saya adalah keturunan Kai Sarkin. Bisakah pesona penyegelannya menjebak saya? Kin Feiyang tersenyum bangga dan memandang Mu Qing. Jelas itu ada di depan Anda dan dalam jangkauan, tapi Anda hanya bisa melihatnya. Bagaimana? Apakah menyenangkan? Apakah kamu sengaja mempermainkanku? Mu Qing mengepalkan tangannya. Ya, aku sengaja mempermainkanmu. Kamu telah mengejarku selama berhari-hari. Jika aku tidak mendapatkan kembali wajahku, bagaimana aku bisa memantapkan diriku di masa depan? Kin Feiyang tertawa. Mu Qing berkata, apakah itu kekaisaran Kin besar atau benua yang terlupakan? Tidak ada tempat bagimu sekarang. Itu belum tentu benar. Kin Feiyang tersenyum tipis dan berkata, berdasarkan kepribadianmu yang berhati-hati, setelah menerima pesanku, kamu seharusnya menggunakan mata yang melihat untuk memprediksi lokasiku, kan? Terus. Mu Qing berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu aku bisa yakin. Kamu berada di laut dalam, jadi kamu tidak bisa memprediksi lokasiku secara akurat. Dan sekarang, gerbang ruang waktu di tanganmu hanya akan terbuka besok pagi. Dengan kata lain, saya punya satu hari untuk mengatur urusan saya. Dan satu hari sudah cukup. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Mu Qing hampir menjadi gila. Dia tidak menyangka semua ini adalah bagian dari rencana Kin Feiyang. Hal ini membuatnya kembali meragukan kemampuannya sendiri. Mungkinkah dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan orang ini? Tiba-tiba, Yiglao mencibir dan berkata, jangan lupa, kita masih memiliki gerbang ruang waktu yang sebenarnya. Kalau begitu sebaiknya kau melakukannya secepatnya. Kalau tidak, saat kita pergi, akan sulit menemukan kita lagi. Kin Feiyang bercanda. Jangan terlalu senang terlalu dini. Yitua mengucapkan setiap kata saat matanya dipenuhi amarah. Kin Feiyang mengangkat bahu, menatap Mu Qing dan berkata, sebenarnya, saya sudah melihatnya. Anda selalu ingin bersaing dengan saya, tapi yang jelas, saya menang. Mu Qing terdiam, hanya menatap Kin Feiyang. Tapi jangan khawatir, kita pasti akan bertemu lagi. Saat itu, ingatlah untuk bekerja keras. Jangan kalah dariku lagi, itu akan memalukan. Kin Feiyang tertawa dan mengabaikan Mu Qing dan dua lainnya. Dia menoleh ke arah wanita muda dari pavilion Naga Phoenix dan bertanya dengan curiga, mengapa ibumu belum datang? Saya juga tidak tahu. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata dengan cemas, apa terjadi sesuatu lagi? Kin Feiyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Waktu berlalu nafas demi nafas. Mu Qing dan dua lainnya tidak pergi. Karena kembali dari pulau Naga ke pulau Dewata, bahkan bersama Yiglao dan dua dewa palsu lainnya, akan memakan waktu dua hingga tiga hari. Sedangkan untuk gerbang ruang waktu, akan dibuka besok pagi, jadi tidak perlu dilakukan. Sekitar seratus nafas berlalu. Suara mendesing. Wanita misterius dan pria parubaya akhirnya muncul. Kenapa lama sekali? Aku pikir sesuatu terjadi padamu lagi. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix langsung merasa tidak puas. Bagaimana bisa terjadi begitu banyak kecelakaan di dunia? Kami baru saja pergi ke kota ilahi untuk menanyakan situasi gurumu. Wanita misterius itu mengirimkan suaranya. Bagaimana kabar guru? Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix bertanya. Wanita misterius itu menepuk pundaknya dan berkata, jangan khawatir, nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Kemudian, dia melihat ke arah Yiglao dan dua orang lainnya dan bertanya dengan bingung, ada apa dengan mereka? Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix melirik Kinfei Yang dan mengerucutkan bibirnya. Itu semua karena orang jahat ini. Dia sengaja memanggil mereka dan menggoda mereka. Menggoda. Wanita misterius itu tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dia menggoda mereka. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix menjelaskan dengan singkat. Setelah mendengar ini, wanita misterius itu terdiam. Dia menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan menggelengkan kepalanya. Nak, kamu benar-benar jahat. Kinfei Yang tersenyum malu. Wanita misterius itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia melirik Mu King dan dua lainnya, lalu berbalik untuk melihat gerbang teleportasi. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata, baiklah, ayo pergi. Siapa kamu sebenarnya? Yiglao bertanya. Siapa saya? Mata wanita misterius itu berkilat dingin. Jangan khawatir, kamu akan segera tahu siapa aku. Dengan itu, dia melangkah ke gerbang teleportasi. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix dan pria parubaya juga berjalan masuk satu demi satu. Kinfei Yang, lain kali. Lain kali, aku pasti tidak akan kalah darimu lagi. Aku berani mempertaruhkan semua yang kumiliki. Mu King tiba-tiba berbicara, menatap punggung Kinfei Yang, matanya bersinar karena kegilaan. Aku akan menunggu. Kinfei Yang berhenti dan berkata tanpa menoleh ke belakang. Lalu, dia memasuki gerbang teleportasi. Laut tanpa akhir sangat luas dan tidak terbatas. Ada banyak binatang kaisar dan binatang suci yang tak terhitung jumlahnya. Dan di wilayah laut tengah laut tak berujung, terdapat lebih dari 10 pulau dengan berbagai ukuran. Pulau terbesar memiliki panjang ribuan mil, seperti benua yang terapung di lautan. Dan di salah satu pulau, terdapat desa di mana-mana. Sulit memperkirakan berapa jumlahnya. Tapi tidak ada pengecualian. Di luar setiap desa, ada tablet batu dengan ukiran harimau emas raksasa di atasnya. Saat ini, hari sudah larut malam. Semua desa ditutup, tampak sangat sepi. Pada saat yang sama, dua pria dan dua wanita berdiri berdampingan di langit di atas pulau, mengamati desa-desa di bawah. Itu adalah kelompok empat orang Kinfei Yang. Wanita misterius itu tersenyum tipis. Semua anggota suku Harimau Langit ada di sini. Kamu bisa memeriksanya. Apakah kamu yakin mereka semua ada di sini? Kinfei Yang mengerutkan kening. Ada lebih dari satu juta orang di suku Harimau Langit. Dia tidak bisa memeriksa semuanya. Nak, apakah aku begitu tidak layak dipercaya? Wanita misterius itu memelototinya dengan marah. Bagaimana menurutmu? Kinfei Yang meliriknya dengan acuh tak acuh. Dengan lambayan tangannya, Yanwei muncul begitu saja. Kinfei Yang tersenyum. Pergi. Oke. Yanwei mengangguk, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Dia mengamati desa-desa di pulau itu, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang ke bawah. Sebentar lagi. Pulau itu menjadi hidup. Lampu menyala terang dan suara-suara terdengar dari segala arah. Di mana kristal ilahi itu? Wanita misterius itu mengalihkan pandangannya dan bertanya pada Kinfei Yang. Kinfei Yang berkata, Jangan khawatir, saya akan memberikannya kepada Anda setelah saya pergi bersama mereka. Pergi bersama mereka. Apakah kamu bercanda? Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Bagaimana kamu akan melindungi mereka? Selain itu, suku macan langit tidak hanya memiliki beberapa lusin atau beberapa ratus orang. Ada lebih dari satu juta orang. Bagaimana Anda akan menyelesaikannya? Wanita misterius, pria parubaya, dan nyonya muda rumah naga phoenix semuanya terkejut dengan kata-kata Kinfei Yang. Aku juga mengetahuinya. Tapi aku tidak bisa dengan tenang meninggalkan mereka di sini bersamamu. Kinfei Yang mengerutkan kening. Wanita misterius itu berkata, Apakah kamu khawatir aku akan menggunakannya untuk mengancammu suatu hari nanti? Ya. Kinfei Yang menganggup tanpa menyembunyikan apapun. Wanita misterius itu tersenyum tak berdaya dan menghela nafas. Sebenarnya aku tidak seburuk yang kamu kira. Apakah begitu? Kinfei Yang mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan curiga. Ya. Ada beberapa hal yang belum bisa kuberitahukan padamu. Tapi aku bersumpah bahwa aku tidak punya niat buruk terhadapmu sekarang. Selanjutnya, saya tidak akan mengancam Anda untuk melakukan apapun lagi. Wanita misterius itu berbicara dengan sangat serius dan sikapnya sangat tulus. Tidak ada jejak pemalsuan. Kinfei Yang mengerutkan kening dan berkata, Mengapa saya merasa seperti baru saja mendengar lelucon? Berat, apakah kamu yakin aku akan membunuhmu? Wajah wanita misterius itu menjadi gelap. Mengapa si kecil ini begitu keras kepala? Bagaimanapun, kamu telah banyak menyakitiku. Kali ini tidak akan ada bedanya. Kinfei Yang mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Sebenarnya sangat sederhana jika kamu ingin aku mempercayaimu. Beri aku alasan untuk mempercayaimu. Kepalaku akan meledak. 1134 Wanita muda dari rumah naga Phoenix memandang wanita yang kesal dan misterius itu, Lalu menatap Kinfei Yang dan berkata, Kamu tidak percaya pada ibu, Tapi setidaknya kamu harus percaya padaku, kan? Bagaimanapun, kita bisa dianggap sebagai teman yang membutuhkan. Kinfei Yang mengerutkan kening. Saya jamin dengan kepribadian saya bahwa apa yang Anda pikirkan tidak akan pernah terjadi lagi. Wanita muda dari rumah naga Phoenix berkata lagi. Kinfei Yang melirik ibu dan anak perempuan di depannya, ekspresinya tidak yakin. Akhirnya, dia menghela nafas dalam-dalam dan memandang mereka berdua. Tunggu sebentar. Setelah dia selesai berbicara, Dia memasuki kastil dan berjalan menuju kotak besi. Fatso mengerutkan kening, Bos, kita mempertaruhkan hidup kita untuk merebut ini. Apakah kita benar-benar akan memberikannya kepada mereka? Hei, 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 Fatso, jangan salah. Kristal suci itu direnggut oleh kaisar ini dan Kinfei Yang. Apa hubungannya denganmu? Kaisar ular roh berkata dengan tidak senang. Fatso berkata dengan marah, Apa maksudmu dengan itu? Meskipun Tuan Gemuk tidak berkontribusi, Tuan Gemuk juga mempertaruhkan nyawanya bersamamu. Cek! Kaisar ular roh tertawa dengan jijik, Memandang Kinfei Yang, Dan berkata, Meskipun Fatso sangat tidak tahu malu, Kaisar ini setuju dengannya. Jika kita memberikan kristal ilahi kepada mereka seperti ini, Kita akan rugi. Lalu apa maksudmu? Kinfei Yang melihatnya dengan curiga. Terakhir kali, Kita sepakat bahwa jika kita merebut kristal ilahi, Kamu akan menyetujui permintaan kaisar ini. Sekarang, saatnya kamu memenuhi janjimu. Kaisar ini menginginkan seni dewa. Tentu saja, Kaisar ini juga tahu bahwa kamu tidak memiliki seni dewa tambahan, Tapi sekarang adalah kesempatanmu. Kaisar roh ular tertawa sinis. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap. Nafsu makan orang ini tidaklah kecil, Untuk terus memikirkan tentang seni dewa. Saya mengerti. Setelah melihat lebih dalam pada kaisar ular roh, Kinfei Yang melangkah maju untuk membuka kotak besi, Mengeluarkan kristal ilahi, Dan muncul di luar lagi. Melihat kristal keilahian di tangan Kinfei Yang, Mata wanita misterius itu berbinar karena keinginan. Kinfei Yang bahkan lebih terkejut dan bertanya, Bisakah Anda memberitahu saya untuk apa benda ini? Nyonya misterius itu memutar matanya dan berkata, Jangan berikan itu padaku. Jika aku memberitahumu, Kamu pasti tidak akan memberikannya kepadaku. Kinfei Yang sangat tidak berdaya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap eye kristal dengan curiga, Lalu dengan santai melemparkannya ke nyonya misterius itu. Nyonya misterius itu terkejut. Dia dengan cepat menangkap kristal ilahi dan menatap Kinfei Yang. Dia berkata dengan marah, Ini adalah harta karun, hati-hati. Betapa berharganya. Kinfei Yang penasaran. Jangan mencoba menipuku. Wanita misterius itu mendengus dan menundukkan kepalanya Untuk mengukur kristal ilahi. Matanya bersinar terang. Kinfei Yang meliriknya, Lalu menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Nona rumah naga Phoenix berjalan ke sisinya dan bertanya dengan suara rendah, Apakah kamu memikirkan kemana harus pergi di masa depan? Ya. Saya pasti tidak bisa tinggal di benua yang terlupakan, Dan saya tidak bisa kembali ke kekaisaran Kin besar. Kemana saya harus pergi? Dunia ini begitu besar, Apakah tidak ada tempat untukku? Kinfei Yang. Kinfei Yang menghela nafas. Sekarang kamu benar-benar tidak bisa tinggal di benua terlupakan, Karena menara utama dan keluargamu pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Dan meskipun kami ingin melindungimu, Menghadapi aliansi menara utama dan keluargamu, Kami tidak berdaya. Kata Nona rumah naga Phoenix. Nyonya misterius menyingkirkan kristal ilahi dan memandang Kinfei Yang dan berkata, Saya pikir Anda harus kembali ke kekaisaran Kin besar. Mengapa? Kinfei Yang menoleh padanya dan bertanya dengan curiga. Karena selama kamu kembali ke kekaisaran Kin besar, Bahkan jika Mu King dapat memprediksi lokasimu, Dia tidak akan berani membawa orang untuk menimbulkan masalah. Lagi pula, Sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir kali kamu kembali. Apa kamu tidak ingin kembali dan menemui ibumu? Kata Nyonya misterius itu. Ya. Tetapi kamu juga tahu bahwa keputusan kaisar hanya mengatakan bahwa dalam waktu sepuluh tahun, Ibuku dan siapapun yang berhubungan denganku tidak akan dirugikan. Tidak dikatakan bahwa mereka tidak akan membunuhku. Jika aku kembali sekarang, Aku pasti akan dibunuh oleh mereka. Kata Kinfei Yang. Itu benar. Jangan bicara tentang kaisar, Hanya guru kekaisaran yang pasti tidak akan membiarkanmu terus berkembang. Tapi saya yakin dengan kecerdasan Anda, Anda pasti punya kemampuan untuk menghadapinya. Nyonya misterius itu tersenyum. Mata Kinfei Yang berkedip. Nyonya misterius itu berkata, Tentu saja, ini hanya saran pribadi saya. Adapun apa yang harus dilakukan, Terserah Anda. Pikirkan baik-baik. Kinfei Yang mengertakkan gigi dan berkata, Tidak perlu memikirkannya, Saya akan segera kembali ke kekaisaran Kinbesar. Aku tahu kamu akan membuat pilihan ini. Nyonya misterius itu tersenyum. Mengetahui ada harimau di gunung, Tapi tetap menuju ke sana. Mungkin di mata orang lain, Cara Kinfei Yang melakukan sesuatu agak bodoh, Tapi dia memujinya. Karena sesulit apapun kesulitan yang dihadapi, Seseorang tidak bisa lari begitu saja. Hanya dengan berani menghadapi mereka Barulah seseorang bisa menjadi lebih berani. Bagaimana dengan kalian? Apakah kamu tidak takut menara besar Dan mujiya akan merepotkanmu? Kinfei Yang memandang ketiganya dan bertanya. Kita semua adalah dewa palsu, Apa yang perlu ditakutkan? Terlebih lagi, Sekarang kita memiliki kristal ilahi di tangan, Bahkan jika mereka menemukan kita di sini, Mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Nyonya misterius itu mencibir. Cahaya aneh melintas di mata Kinfei Yang. Kata-kata Nyonya misterius itu tidak sulit untuk dipahami. Dengan kristal ilahi di tangan, Dunia adalah milikku. Ternyata pentingnya kristal ilahi berada di luar imajinasinya. Melihat mata Kinfei Yang, Nyonya misterius itu mengangkat alisnya dan berkata, Nak, saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki ide buruk. Kinfei Yang mengerucutkan bibirnya dan berkata, Sekarang aku telah memberimu kristal ilahi, Bukankah kamu harus memberiku hadiah? Anda tidak bisa membiarkan saya bekerja tanpa bayaran, bukan? Apakah seni penyembunyian tidak diperhitungkan? Dan teknik pertarungan sempurna yang kuberikan padamu sebelumnya, Apakah semuanya tertiup angin? Jadi anak muda, Jangan terlalu serakah. Nyonya misterius itu berkata dengan penuh arti. Apakah menurutmu aku ini anak berumur tiga tahun? Meskipun saya tidak tahu untuk apa kristal ilahi digunakan, Saya dapat membayangkan bahwa meskipun semua teknik pertarungan yang sempurna digabungkan, Itu tidak dapat dibandingkan dengan kristal ilahi. Kinfei Yang mencibir Nyonya misterius itu sedikit marah, Tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memandang Kinfei Yang dengan bangga dan berkata, Sekarang kristal ilahi ada di tangan saya, Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya jika saya tidak memberi Anda hadiah apapun? Apa yang bisa aku lakukan padamu? Paling-paling, aku hanya akan mengutukmu di belakangmu, Mengatakan hal-hal seperti membakar jembatan setelah menyeberangi sungai, Hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu. Kinfei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Beraninya kamu. Pembuluh darah Nyonya misterius itu menonjol. Kinfei Yang berkata, Apa yang perlu ditakutkan? Aku sering mengutukmu di belakangmu. Bajingan kecil, apakah kamu tidak takut disambar petir? Nyonya misterius itu berkata dengan marah. Siapa kamu bagiku? Akankah aku disambar petir jika aku mengutukmu? Anda terlalu banyak berpikir. Kinfei Yang mendengus dingin. Saya. Nyonya misterius itu sangat marah hingga tubuhnya gemetar, Dan matanya dipenuhi amarah. Melihat pemandangan ini, Wanita muda dan pria parubaya bersembunyi di samping dan mencibir, Mata mereka penuh arti. Bagaimana dengan saya? Kinfei Yang memandang Nyonya misterius itu sambil bercanda. Setelah jangka waktu ini, Dia tidak menemukan niat jahat apapun di wajah Nyonya misterius itu, Jadi mentalitasnya menjadi rileks. Bagaimana dengan itu? Huh. Cepat atau lambat, Kamu akan mengerti betapa menggelikannya tindakanmu saat ini. Nyonya misterius itu mendengus dan berkata, Jangan bilang aku tidak masuk akal. Aku akan memuaskanmu sekali lagi. Katakan padaku, Apa yang kamu inginkan kali ini? Seni ilahi. Kinfei Yang berkata tanpa ragu-ragu. Apakah kamu sengaja mencari pemukulan? Tidak. Nyonya misterius itu sangat marah hingga giginya gatal. Saat dia membuka mulutnya, dia berbicara tentang teknik dewa. Apakah dia mengira teknik dewa adalah sesuatu yang bisa ditemukan di pasaran? Kinfei Yang berkata sambil tersenyum licik, Berhentilah berpura-pura. Putrimu berkata bahwa kamu memiliki seni dewa lainnya. N. Nyonya misterius itu menoleh dan menatap wanita muda dari pavilion naga phoenix. Wanita muda dari pavilion naga phoenix panik dan menatap Kinfei Yang dengan marah. Dia memandang nyonya misterius itu dan tersenyum malu, Ibu, saya hanya mengatakannya dengan santai. Kamu bahkan tidak bisa mengatakannya dengan santai. Nyonya misterius itu berteriak, Lalu menatap Kinfei Yang, Dan berkata, Saya tidak memiliki seni dewa apapun, Tapi saya bisa memberi anda seni pertempuran yang lebih sempurna. Pelit. Gumam Kinfei Yang. Kalau begitu, Kamu mau atau tidak? Nyonya misterius itu berkata dengan marah. Ya. Tentu saja. Sia-sia jika kamu tidak menginginkannya. Kinfei Yang buru-buru mengangguk, Dan membawa Luhong dan yang lainnya, Serta Raja Serigala dan binatang buas lainnya, Keluar dari kastil. Setelah keluar, Semua orang menatap nyonya misterius itu dengan mata menyala-nyala, Seperti sekelompok bandit. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat ini. Nyonya misterius itu sangat waspada. Dia merasa di mata orang-orang ini, Dia seperti kue yang enak. Bukankah kamu bilang, Beri kami seni pertarungan yang sempurna? Dan kali ini, Setiap orang telah berkontribusi dalam merebut kristal ilahi, Jadi wajar saja, Setiap orang harus mendapat bagian. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Anda. Nyonya misterius itu mengertakkan giginya. Mengapa bocah ini menjadi bajingan? Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix berkata, Ibu, Puaskan saja dia, Atau dia mungkin akan memarahimu di belakangmu. Mendesah. Nyonya misterius itu menghela nafas tak berdaya, Mengalihkan pandangannya ke arah Luhong dan yang lainnya, Serta Raja Serigala dan binatang buas lainnya, Dan berkata, Sejujurnya, Saya benar-benar harus berterima kasih kepada kalian semua. Terima kasih semua telah mengikuti Kinfei Yang secara diam-diam selama bertahun-tahun, Membantunya dan merawatnya. Dukungan andalah yang memungkinkan dia mencapai posisinya saat ini. Apa maksudmu? Kinfei Yang tercengang. Luhong dan yang lainnya juga saling memandang. Mengapa kata-kata ini terdengar sangat aneh? Mereka mengikuti Kinfei Yang, Membantu Kinfei Yang, Dan menjaga Kinfei Yang. Apa hubungannya dengan wanita ini? Atas dasar apa dia mengatakan bahwa dia harus berterima kasih kepada mereka atas nama Kinfei Yang? Nyonya misterius itu tidak menjelaskan dan melanjutkan, Saya tidak akan memperlakukan kalian semua dengan tidak adil. Saat ini, Saya akan memberi anda masing-masing seni pertempuran pembunuhan yang sempurna dan seni pertempuran pendukung yang sempurna. Tentu saja, Saya tidak akan memberikannya lagi kepada mereka, Yang sudah memiliki seni bertarung yang sempurna. Kalau begitu, Bukankah saudara laki-laki akan dirugikan? Wolf King tidak puas. Karena sudah memiliki Fury of the Mad God dan Void Escape Steps, Keduanya merupakan battle art yang sempurna. Aku memberimu Fury of the Mad God dan Void Escape Steps, Jadi puaslah. Nyonya misterius itu memutar matanya ke arah Wolf King, memandang Luhong dan yang lainnya, Dan berkata, Apa kekuranganmu? Katakan padaku. Saya tidak memiliki seni pertarungan pendukung yang sempurna. Fatso adalah orang pertama yang melangkah maju. Saya juga. Luhong mengangguk. Dan Kaisar ini. Elang salju bersayap ganda juga buru-buru berkata. Entah itu elang salju bersayap ganda, Gendut, atau Luhong, Seni pertarungan membunuh mereka yang sempurna semuanya Diberikan kepada mereka oleh Nyonya misterius. Ular naga hitam, Kaisar ular hantu, Dan Trenggiling juga buru-buru berlari menuju Nyonya misterius itu. Sepertinya kita tidak punya peluang. Fieper memandang dan Wang Chai dan berkata sambil tersenyum masam. Dan Wang Chai juga memasang ekspresi penyesalan di wajahnya. Sebagai salah satu dari sepuluh pahlawan Laut Azure, Mereka bahkan melarang seni. Tentu saja, Mereka tidak kekurangan seni pertarungan yang sempurna, Tapi bagaimanapun juga, Lebih baik memiliki lebih banyak skill. 1135 Sesaat kemudian, Fatih, Luhong, Elang salju bersayap dua, Dan binatang buas lainnya semuanya mendapatkan Seni pertarungan sempurna yang mereka inginkan. Qin Fei Yang juga mengirim semua orang ke kastil. Saya dapat melihat bahwa tidak ada orang dan binatang Di sekitar Anda yang merupakan orang baik. Wanita misterius itu memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Ini lucu, bukan? Qin Fei Yang tersenyum, Lalu mengulurkan tangannya di depan wanita misterius itu dan berkata, Bagaimana dengan aku dan Yan Wei? Kamu masih menginginkannya? Wanita misterius itu tercengang. Tentu saja. Saya mengambil kristal ilahi dari ketua master pagoda. Anda tidak dapat menghapus penghargaan saya. Kata Qin Fei Yang. Saya benar-benar tidak mengerti. Kaisar Qin adalah orang yang jujur. Bagaimana dia bisa memiliki keturunan yang tidak tahu malu? Jika aku tidak memberimu seni penyembunyian, Apakah kamu bisa merebutnya? Kamu masih menginginkan pujian. Apakah kamu tidak malu? Wanita misterius itu sangat kesal. Qin Fei Yang berkata, Tetapi Anda tidak dapat menyangkal bahwa saya telah merebut kristal ilahi dari kepala pagoda. Oke, oke, oke. Jangan katakan apapun. Aku takut padamu. Aku akan memberikannya padamu. Apa kekurangan Yan Wei? Kata wanita misterius itu. Dia takut jika dia melanjutkan, Dia akan kehilangan kesabaran. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, Aku memberinya sembilan langkah setan langit yang kamu berikan padaku terakhir kali. Dia masih kekurangan seni bertarung yang sempurna. Wanita misterius itu mengeluarkan dua slip giok dari tas kiankunnya Dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Dia mendengus dan berkata, Sekarang jangan memarahiku di belakangku. Tentu saja tidak. Kamu orang yang sangat baik. Jika aku masih memarahimu, Bukankah aku akan menjadi orang yang tidak berperasaan? Qin Fei Yang meraih dua slip giok dan menyeringai. Wanita misterius itu memutar matanya. Qin Fei Yang tertawa nakal dan menundukkan kepalanya untuk memeriksa dua slip giok. Dua seni pertarungan tersebut adalah seni menjinakkan harimau dan seni meningkatnya naga. Tiger Taming Art memiliki total empat gerakan. Tiga gerakan pertama semuanya memiliki seni pertempuran yang sempurna dan mematikan. Kekuatan jurus keempat bahkan lebih kuat dari tiga jurus sebelumnya. Itu sudah mencapai puncak seni pertarungan yang sempurna. Qin Fei Yang agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa nyonya misterius itu benar-benar akan memberinya seni pertarungan membunuh yang begitu kuat. Tapi ketika dia dengan hati-hati melihat seni naga melonjak, matanya tiba-tiba bersinar. Mantra Dragon Rise bahkan lebih kuat dari mantra penjinak harimau. Namun, apa yang membuatnya kuat bukanlah seni naga melonjak yang mematikan, tetapi fakta bahwa itu dapat meningkatkan budidaya penggunanya hingga tingkat yang kecil. Apalagi bisa ditumpuk. Misalnya, dia sekarang adalah seorang sein pertempuran bintang 4. Saat dia menampilkan seni pertarungan yang sempurna, dia bisa menampilkan kehebatan pertarungan seorang sein perang bintang 8. Namun, jika dia mengaktifkan Soaring Dragon Art, dia bisa menampilkan kehebatan pertempuran dari sein pertempuran bintang 9. Jika digabungkan dengan kill karakter art, itu akan menjadi lebih menakutkan. Seni karakter pembunuh dapat ditumpangkan oleh satu bidang utama. Selain ranah kecil seni naga melonjak, ketika Qin Fei Yang mengaktifkan seni karakter pembunuh, dia akan mampu menjadi kaisar tempur bintang 5. Dengan budidaya kaisar tempur bintang 5 dan semua kartu asnya, ia bahkan bisa bertarung melawan kaisar tempur bintang 9. Terima kasih. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk menatap Nyonya Misterius itu dengan penuh rasa terima kasih. Sekarang, kelemahan terbesarnya adalah budidayanya lemah. Nyonya Misterius memberinya seni naga melonjak ini. Tidak diragukan lagi itu adalah bantuan yang tepat waktu, membuat kecakapan bertarungnya meningkat. Nyonya Misterius itu tersenyum tipis dan berkata, ini sudah larut. Ayo cepat pergi. N. Qin Fei Yang mengangguk, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat pulau di bawah dan berteriak, Yan Wei. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, Yan Wei membubung ke langit dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, apakah Anda ingin tinggal di sini atau mengikuti saya ke kekaisaran Qin besar? Yan Wei tertegun dan bertanya, bagaimana dengan anggota klan saya? Qin Fei Yang berkata, mereka akan tinggal di sini. Bolehkah tetap di sini? Yan Wei terkejut dan melirik ke arah Nyonya Misterius dan dua lainnya. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, apakah kamu punya tempat yang lebih baik untuk menampung mereka? Yan Wei menggelengkan kepalanya. Menara utama dan keluargamu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jika anggota klannya kembali ke sembilan wilayah, mereka pasti akan terancam oleh menara utama dan keluargamu. Selain sembilan wilayah, hanya ada kerajaan ilahi pusat di benua terlupakan. Bahkan lebih mustahil lagi bagi anggota klannya untuk pergi ke kerajaan ilahi pusat. Setelah memikirkannya, sepertinya membiarkan anggota klannya tinggal di sini memang merupakan pilihan terbaik. Tunggu. Bukankah masih ada kekaisaran Qin Besar? Yan Wei memandang Qin Fei Yang dan bertanya, bisakah Anda membiarkan anggota klan saya pindah ke kekaisaran Qin Besar? Tidak. Setelah sekian lama bersamaku, apa kamu tidak tahu situasiku? Situasiku di kerajaan Qin Besar lebih buruk daripada di sini. Selain itu, bahkan jika kami dapat menemukan tempat bagi anggota klan Anda untuk tinggal di kekaisaran Qin Besar, kami tidak akan dapat memindahkan mereka dalam waktu singkat. Kata Qin Fei Yang. Yan Wei mengerutkan kening, berjalan ke arah Qin Fei Yang, dan berkata dengan suara rendah, tapi aku tidak bisa membiarkan mereka tinggal di sini. Qin Fei Yang diam-diam tertawa, bahkan aku mempercayai mereka. Kamu juga harus mempercayai mereka. Oke. Yan Wei menganggup tak berdaya. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu pikirkan baik-baik. Apakah kamu ingin tinggal di sini? Aku tidak akan memaksamu. Saya menghormati pilihan Anda. Apa yang perlu dipikirkan? Kemanapun kamu pergi, aku akan pergi. Yan Wei tidak ragu sedikitpun. Qin Fei Yang menepuk pundaknya. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Kemudian, dia menoleh ke arah Nyonya Misterius dan pria parubaya itu dan menangkupkan tangannya, kalau begitu aku harus merepotkan kedua senior itu untuk mengurus mereka. Nyonya Misterius itu berkata, setelah bersama selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya kamu dengan tulus memanggilku senior. Jarang sekali. Qin Fei Yang tersenyum malu dan menoleh untuk melihat wanita muda dari pavilion Naga Phoenix. Sampai jumpa lagi. Jaga dirimu juga. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix mengingatkan. Qin Fei Yang menganggup dan membuka gerbang teleportasi. Di laut tak berujung, seseorang dapat membuka gerbang teleportasi yang mengarah langsung ke sembilan wilayah. Ayo pergi. Qin Fei Yang berkata kepada Yan Wei dan melangkah ke gerbang teleportasi tanpa menoleh ke belakang. Yan Wei menunduk dan menatap anggota klannya di pulau sebelum dengan tegas berbalik dan mengikuti. Segera. Gerbang teleportasi menghilang dari pandangan semua orang. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix mengalihkan pandangannya dan menatap nyonya misterius itu. Dia bertanya dengan bingung, Ibu, mengapa ibu tidak meninggalkannya? Sekarang kita memiliki kristal ilahi, kita memiliki kemampuan untuk melindunginya. Kamu sudah lama tidak bersamanya, jadi kamu tidak memahaminya. Dia memiliki semangat ganas yang menolak mengaku kalah. Dia pasti tidak akan bersembunyi di satu tempat hanya karena beberapa musuh kuat telah muncul. Lagipula, aku juga tidak ingin dia tinggal di sini, karena ini tidak akan ada gunanya baginya. Sebaliknya, itu akan membatasi pertumbuhannya. Dunia luar adalah panggungnya. Nyonya misterius itu tertawa. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix menganggup dan berkata sambil tersenyum, Saat itu, kamu mencoba segala cara untuk membunuhnya, tapi sekarang, kamu memikirkannya di mana-mana. Benar-benar seperti kata pepatah lama, dunia ini tidak dapat diprediksi. Itu benar. Dulu, siapa sangka kalau anak kecil ini adalah keturunannya. Nyonya misterius itu mengangkat kepalanya dan menatap langit malam yang gelap gulita. Tidak diketahui kejadian masa lalu apa yang dia ingat, tapi ekspresinya sangat melankolis. Titik. Daerah pertama. Di atas gletser. Qin Fei Yang dan Yan Wei muncul begitu saja. Yan Wei melihat sekeliling dan bertanya dengan curiga, di mana ini? Lihat ke bawah. Qin Fei Yang mengamati area di bawah. Yan Wei melihat ke bawah dan sebuah danau memasuki pandangannya. Danau itu tidak terlalu besar, dan terdapat lapisan es tebal di permukaan danau. Kabut putih naik, dan udara dingin sangat menyengat. Qin Fei Yang berkata, saat ini, kita berada di area pertama, dan altar teleportasi yang menuju ke kekaisaran Qin besar berada di bawah danau es ini. Mata Yan Wei tiba-tiba menunjukkan cahaya aneh. Tiba-tiba. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menoleh ke arah Qin Fei Yang, bertanya, bukankah suku spiral surgawi juga dikirim ke sini? Mengapa kita tidak mencarinya? Qin Fei Yang terkejut, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jika kamu tidak mengingatkanku, aku akan benar-benar melupakannya. Memadamkan. Selesai. Dengan lambayan tangannya, Fatso muncul dan berkata, nasib suku spiral surgawi sepenuhnya terserah Anda. Lakukan sesuai keinginan Anda. Saat itu, pemimpin suku spiral surgawi hampir membunuhmu. Kami pasti tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mata Fatso berkilat karena niat membunuh. Saya mengerti. Yan Wei, temani dia. Ingat, kamu harus berhati-hati. Qin Fei Yang mengingatkan. Meskipun Mu Qing terjebak di laut pedalaman dan hanya bisa keluar pada dini hari, dia masih bisa memperkirakan perkiraan lokasinya. Yang paling penting adalah lelaki tua berjubah putih itu tidak memasuki laut pedalaman. Inilah yang membuatnya khawatir. Ketika Mu Qing memperkirakan perkiraan lokasinya, dia pasti akan membiarkan lelaki tua berjubah putih itu mengejarnya. Meskipun lelaki tua berjubah putih itu berada di Kerajaan Ilahi Pusat dan tidak bisa langsung membuka portal ke area pertama, jangan lupa bahwa keluarga Mu masih memiliki portal ruang waktu yang nyata. Jadi, dia tidak bisa lengah sekarang. Fatso secara alami memikirkan hal ini dan mengangguk ke arah Qin Fei Yang, berbalik dan terbang bersama Yan Wei. Ledakan. Tapi saat ini, aura menakutkan turun ke atas mereka bertiga. Qin Fei Yang terkejut dan dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat. Fatso dan Qin Fei Yang juga buru-buru mengerem dan berhenti di kehampaan, menatap ke langit. Langsung. Ketiganya berubah warna. Mereka melihat seorang lelaki tua muncul dari udara tipis di langit. Dia memiliki rambut putih dan mengenakan jubah panjang. Auranya tak terduga. Siapa lagi selain lelaki tua berjubah putih itu? Bagaimana dia bisa menyusul begitu cepat? Dia bahkan tahu lokasi kita sebenarnya. Mungkinkah Mu Qing telah meninggalkan laut pedalaman? Fatso dan Yan Wei bingung. Tidak. Mu Qing pasti sudah memperkirakan perkiraan lokasi kita dan merasakan tujuan kita. Oleh karena itu, dia memintanya datang ke sini langsung untuk mencegat kita. Bajingan ini, aku benar-benar tidak berani gegabuh sejenak. Ayo pergi. Mata Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan terjun ke danau es di bawah. Fatso dan Qin Fei Yang tidak berani ragu dan segera menyelam ke dalam danau es. Tentu saja, dia ada di sini. Orang tua berjubah putih itu tersenyum dingin. Kekuatan ilahi yang mengerikan mengalir dan menerkam Qin Fei Yang dan dua lainnya. Ledakan. Seluruh danau es langsung meledak. Ini sudah berakhir. Merasakan kekuatan suci yang melonjak, hati Yan Wei dan Fatso tenggelam. Jika mereka dipenjara oleh kekuatan ilahi ini, mereka tidak akan bisa keluar bahkan jika mereka membuka pintu potensi. Namun, Qin Fei Yang sangat tenang. Dia menatap ke dasar danau, matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, dengan lambayan tangannya, dia meraih Fatso dan Qin Fei Yang dan langsung menghilang tanpa jejak. Di dalam kastil kuno. Apa yang kita lakukan di kastil kuno? Jika kita terjebak di sini, bukankah kita akan dikutuk? Yan Wei memandang Qin Fei Yang dengan heran. Fatso juga curiga. Namun, seolah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya bersinar. Dia memandang Yan Wei dan tersenyum. Jangan khawatir, mari kita tunggu pertunjukan yang bagus. Qin Fei Yang juga tersenyum lebar. Pertunjukan yang bagus. 1136. Pada saat yang sama. Di luar, danau es. Setelah Qin Fei Yang dan dua lainnya memasuki kastil, kekuatan ilahi lelaki tua berjubah putih itu langsung menuju ke dasar danau. Siapa yang berani mengganggu meditasiku? Langsung. Suara menyenangkan terdengar dari dasar danau, tapi dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Mengikuti dengan cermat. Kekuatan ilahi yang perkasa mengalir keluar dari dasar danau, seperti semburan binatang buas, menggulung ombak yang mengerikan dan menerkam ke arah lelaki tua berjubah putih yang berdiri di udara. Ini. Orang tua berjubah putih itu terkejut. Tidak baik. Tiba-tiba. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Tanpa ragu-ragu, dia mundur seperti kilat. Namun. Kecepatan kekuatan ilahi bahkan lebih mengerikan, langsung memenjarakannya di udara. Dong. Pada saat yang sama. Seekor piton salju berukuran besar berlari keluar dari danau es dan melayang di depan lelaki tua berjubah putih itu. Matanya tampak terkondensasi dari es, mengeluarkan tekanan yang besar. Maaf, aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Ketika lelaki tua berjubah putih itu melihat Snow Piton, tubuh dan pikirannya bergetar, dan dia segera meminta maaf. Jika kamu tidak bersungguh-sungguh, maka kamu melakukannya dengan sengaja. Snow Piton memandangnya dengan main-main. Aku tidak bermaksud begitu. Orang tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi ketakutan. Karena kamu tidak melakukannya dengan sengaja atau sengaja, apakah kamu datang ke sini untuk mengadili kematian? Jika itu masalahnya, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Snow Piton menjadi dingin, mengangkat ekornya yang besar, dan menamparkan tubuh lelaki tua berjubah putih itu. Ah! Orang tua berjubah putih itu menjerit, tubuhnya retak di tempat, dan darah mengotori langit. Seperti meteorit, ia menabrak gletser di bawah. Kekuatan Snow Piton terlalu kuat. Di hadapannya, bahkan lelaki tua berjubah putih yang tinggal selangkah lagi untuk menjadi dewa perang tidak punya kekuatan untuk melawan. Pada saat yang sama, di permukaan Danau Es, dua kepala muncul. Itu adalah Qin Fei Yang dan Yan Wei. Siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Yan Wei diam-diam bertanya, melihat Snow Piton di atas, matanya dipenuhi ketakutan. Qin Fei Yang berkata, dia adalah penjaga altar teleportasi. Menurut tebakan saya, dia seharusnya menjadi dewa sejati. Dewa sejati. Mata Yan Wei bergetar. Tidak heran Qin Fei Yang dan Fatso berkata bahwa akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Apa perbedaan antara dewa palsu yang bertemu dewa asli dan mencari kematian? Jangan pedulikan mereka, ayo pergi. Qin Fei Yang memanggil dan bergegas ke dasar Danau. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini, jadi dia dengan mudah menemukan pintu masuk dan memasuki gua di bawah Danau Es. Saya tidak menyangka akan ada tempat seperti itu di distrik pertama. Melihat gua dan altar teleportasi, wajah Yan Wei dipenuhi harapan. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Betelki melonjak dan menyembur menuju altar teleportasi. Weng! Secepatnya. Altar teleportasi diaktifkan. Suara mendesing. Tetapi pada saat yang sama, Snow Python berubah menjadi satu meter panjangnya dan muncul di dalam gua. Salam, senior. Murid Qin Fei Yang menyusut dan dia buru-buru membungkuh. Yan Wei juga penuh hormat, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Snow Python melirik Yan Wei, lalu menatap Qin Fei Yang dan dengan bercanda berkata, apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari bawah hidungku? Ini. Qin Fei Yang tampak sedikit malu. Tiba-tiba, Snow Python melirik Yan Wei dan berkata pada Qin Fei Yang. Kamu boleh pergi, tapi dia tidak bisa. Mengapa? Qin Fei Yang bertanya-tanya. Kata Snow Python, karena dia bukan dari kerajaan Qin besar, dia tidak bisa menginjakan kaki di tempat itu. Ada aturan seperti itu. Bagaimana dengan keluargamu? Mereka juga sering pergi ke kekaisaran Qin besar, kenapa kamu tidak peduli? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kata Snow Python, itu karena saya tidak melihatnya. Jika saya melihatnya, saya tidak akan mengizinkan mereka pergi ke kekaisaran Qin besar. Kamu tidak melihatnya. Qin Fei Yang terkejut dan segera tersenyum. Itu mudah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Yan Wei ke kastil, lalu berkata, Senior, kamu tidak bisa melihatnya seperti ini. Pembuluh darah di dahi Snow Python melonjak. Apakah anak ini mengira aku monyet? Tepat ketika dia akan menjadi gila, Qin Fei Yang berbicara lebih dulu. Senior, ada masalah yang telah lama membingungkan Junior ini. Apa masalahnya? Tanya si Piton Salju. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga. Mengapa pengajar negara dan tentara besi hitam mempunyai batasan waktu untuk memasuki benua terlupakan, tapi aku tidak. Bagaimana menurutmu? Tanya si Piton Salju. Kata Qin Fei Yang. Junior ini telah memikirkan masalah ini dengan serius. Junior ini berpikir bahwa Senior harus melindungi Junior ini. Melindungimu. Snow Piton tertegun dan mencibir. Wah, kamu terlalu merasa benar sendiri. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kalau begitu Senior, kenapa kamu tidak memberitahuku alasannya? Karena nenek moyangmu. Hanya nenek moyang keluargamu yang memiliki wajah sebesar itu, bukan kamu. Apakah kamu mengerti? Kata Snow Piton. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Sebenarnya karena nenek moyangnya lagi. Nenek moyang menanam pohon, keturunan menikmati keteduhan, kalimat ini sungguh tidak salah. Karena nenek moyangnya, Gongsun Bei melepaskannya. Karena leluhurnya, dia dan wanita muda dari rumah naga Phoenix melarikan diri dari tangan menara utama. Karena nenek moyangnya, mereka melarikan diri dari laut pedalaman. Juga, karena nenek moyangnya, Snow Piton menutup mata terhadapnya. Meski belum pernah melihat leluhurnya, ia tidak tahu seberapa besar kebaikan yang ia terima dari leluhurnya selama ini. Sulit untuk membalasnya. Tiba-tiba, Qin Fei Yang teringat lelaki tua berjubah putih itu dan bertanya, Senior, di mana lelaki tua keluargamu? Dia berlutut di luar. Kata Snow Piton ringan. Qin Fei Yang diam-diam terdiam. Membuat dewa palsu berlutut di luar, aku khawatir di dunia ini, hanya orang di depannya yang bisa melakukannya. Apapun alasannya, saya harus berterima kasih kepada senior karena telah merawat saya selama ini. Jika ada peluang di masa depan, junior pasti akan membalas seniornya. Qin Fei Yang membungkuk dan menginjak altar teleportasi, dengan cepat menghilang. Bayar. Snow Piton bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat berikutnya, dia tidak bisa menahan rasa jengkelnya. Awalnya, dia datang untuk menghentikan Yan Wei, tetapi pada akhirnya, Qin Fei Yang berulang kali mengubah topik pembicaraan, dan dia melupakan masalah ini. Anak kecil, kamu berani mempermainkanku, tunggu saja, lain kali kamu tidak akan bisa menghabiskan makananmu. Dia mendengus dingin, terbang keluar gua, dan mendarat di danau es. Dia melihat lelaki tua berjubah putih, berlutut di atas salju. Snow Piton menatapnya dengan merendahkan dan berkata, Saya baru saja mendengar Qin Fei Yang mengatakan bahwa keluargamu Anda sering pergi ke kekaisaran Qin besar. Lelaki tua berjubah putih itu menjadi tegang. Ini fitnah. Fitnah. Snow Piton mencibir, Apakah kamu masih ingat janji yang kamu buat kepadaku ketika kamu datang ke benua yang terlupakan? Aku ingat. Pria tua berjubah putih itu mengangguk. Kata Snow Piton, Kalau begitu beritahu aku. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Pada saat itu, kami berjanji akan tinggal di benua terlupakan selamanya, dan tidak pernah menginjakan kaki di kekaisaran Qin besar lagi. Itu benar. Saat itu, aku tidak tahan, jadi aku mengizinkanmu tinggal di benua terlupakan, tapi bagaimana denganmu? Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu bagaimana harus bersyukur, tapi kamu juga menentangku di belakangku. Sekarang beritahu aku, bagaimana aku harus menyelesaikan masalah ini. Kata Snow Piton ringan, meskipun nadanya tenang, namun dipenuhi dengan tekanan yang besar. Wajah lelaki tua berjubah putih itu berubah. Dia buru-buru berkata, Tuhan, kami benar-benar tidak pergi ke sana, Qin Fei yanglah yang memfitnah kami, tolong selidiki. Masih berdalih. Kau terlalu mengecewakanku. Awalnya, jika kamu mau mengakui kesalahanmu dan bertobat, aku akan berbelas kasihan dan membiarkan keluargamu kamu hidup. Tapi sekarang, mata Snow Piton berkilat dingin. Serahkan gerbang ruang dan waktu. Apa? Mata lelaki tua berjubah putih itu bergetar. Gerbang ruang dan waktu adalah kepercayaan terbesar keluargamu. Bahkan bisa dikatakan bahwa gerbang ruang dan waktu berhubungan dengan jalur kehidupan keluargamu. Sekarang mereka ingin dia menyerahkan gerbang ruang dan waktu, bukankah ini membuat keluargamu mati? Kata Snow Piton, kamu bisa memilih untuk tidak menyerahkannya, tapi keluargamu-mu akan hancur hari ini. Wajah lelaki tua berjubah putih itu langsung menjadi pucat. Dia buru-buru berkata, Aku akan menyerahkannya, aku akan segera menyerahkannya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan gerbang ruang dan waktu. Inilah gerbang ruang dan waktu yang sebenarnya luas dan perkasa. Snow Piton melihat ke gerbang ruang dan waktu, lalu menatap lelaki tua berjubah putih. Ini kesempatan terakhirmu, jaga dirimu. Setelah mengatakan itu, dia melintas dan mendarat di depan lelaki tua berjubah putih itu. Dia menggulung gerbang ruang dan waktu dan memasuki danau es tanpa menoleh ke belakang. Permukaan danau berangsur-angsur menjadi tenang, dan lapisan es tipis perlahan mengembun. Lelaki tua berjubah putih itu terjatuh tak berdaya di atas salju. Wajah lamanya penuh kesakitan dan keputusasaan. Kali ini, dia keluar dengan penuh percaya diri untuk merebut kristal ilahi. Namun, pada akhirnya, dia tidak hanya gagal merebut kristal ilahi, tetapi dia juga kehilangan kaisar perang bintang 9. Sekarang, bahkan gerbang ruang dan waktu telah hilang. Kerugian ini terlalu besar. Bahkan tidak dapat digambarkan sebagai bencana. Dia menyesalinya di dalam hatinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan melakukannya. Pada saat yang sama, kebencian di hatinya terhadap Qin Fei Yang telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena semua ini disebabkan oleh Qin Fei Yang. Kekaisaran Qin Yang Hebat Lembah Kupu-Kupu Orang tua itu sudah lama pergi. Sekarang, orang-orang yang menjaga tempat ini adalah tentara hitam ibu kota kekaisaran yang tak terkalahkan. Di lembah, tentara hitam tak terkalahkan berdiri tegak dengan tombak di tangan mereka. Dalam sekejap mata, jumlahnya lebih dari seratus. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya adalah battle science. Orang terkuat adalah wakil komandan tentara hitam tak terkalahkan, yang merupakan orang suci perang bintang sembilan. Orang suci perang bintang sembilan jelas merupakan eksistensi terkuat di sembilan negara bagian kekaisaran Qin besar. Karena master prefektur terkuat dalam sejarah sembilan negara bagian tidak lebih kuat dari sein perang bintang sembilan. Misalnya, wanita tua jelek Zhu Yue hanyalah seorang sein perang bintang sembilan. Karena itu, selama bertahun-tahun tentara hitam tak terkalahkan ditempatkan di negara roh, negara roh tidak pernah damai. Tentu saja. Dengan tentara hitam tak terkalahkan, Wang Hong, pemimpin prefektur saat ini, hanya tinggal nama. Astaga! Di langit di atas Butterfly Valley, sosok putih muncul dari udara tipis. Itu adalah Qin Fei Yang. Siapa ini? Qin Fei Yang tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Oleh karena itu, tentara hitam tak terkalahkan yang ditempatkan di lembah kupu-kupu segera menemukannya. Pangeran ke-14 Namun, ketika mereka melihat wajah asli Qin Fei Yang, warna mereka semua berubah. Dentang! Setelah itu, satu demi satu, mereka melambaikan tombak mereka dan bergegas ke langit, mengelilingi Qin Fei Yang. Kekosongan di sini langsung dipenuhi aura pembunuh. Mereka sangat menghargai saya. Mereka mengirim begitu banyak orang untuk berjaga di sini. 1137 Qin Fei Yang, kamu seharusnya tidak kembali. Bersamaan dengan teriakan nyaring, seorang pria kekar terbang ke langit. Matanya sedingin pisau. Salam, Wakil Komandan. Tentara hitam tak terkalahkan membungkuk. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat pria kekar itu dan berkata dengan acu-ta'acu, orang suci pertempuran bintang sembilan mampu menjadi Wakil Komandan Tentara Hitam yang tak terkalahkan. Sepertinya kerajaan Qin besar telah kehabisan bakatnya. Beraninya kamu. Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini dengan basis kultifasimu. Pria kekar itu berteriak. Jika itu terjadi di masa lalu, dia hanya bisa menahan penghinaan yang tidak terselubung seperti itu. Ini karena orang di depannya adalah putra kaisar tertinggi. Tapi sekarang, orang ini hanyalah cacing menyedihkan yang ingin dihajar semua orang. Bahkan jika dia dibunuh di sini, tidak ada yang peduli. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kultifasi saya tidak kuat, tetapi masih mudah bagi saya untuk membunuh Anda. Sombong sekali. Pria kekar itu sangat marah. Dia memandang Tentara Hitam tak terkalahkan dan berteriak, tunggu apa lagi? Apakah kamu lupa perintah kaisar? Bunuh siapa saja yang melihat pencuri ini? Ledakan. Tentara Hitam tak terkalahkan yang mengepung Qin Fei yang tiba-tiba mengeluarkan aura mereka dan menyerang bersama. Tombak di tangan mereka memancarkan cahaya yang mengerikan. Bunuh dia. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, jika dia pernah mendengar ini di masa lalu, dia pasti sedih dan sedih. Tapi sekarang, dia tidak merasakan apapun. Seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi, dia belum benar-benar melepaskannya. Dia putus asa. Dia tidak lagi punya harapan. Tanpa harapan yang berlebihan, tentu saja tidak akan ada banyak kekecewaan dan emosi. Astaga! Qin Fei Yang menggerakkan pikirannya dan Yan Wei muncul begitu saja. Jangan biarkan siapapun hidup. Qin Fei Yang berkata dengan tenang. Dipahami. Yan Wei melirik ke arah tentara hitam tak terkalahkan yang menyerangnya. Matanya bersinar karena niat membunuh. Ledakan. Aura kaisar meledak dan mengejutkan semua orang. Semua orang yang hadir langsung dipenjarakan dalam kehampaan. Termasuk pria kekar. Itu adalah kaisar tempur. Mengapa ada kaisar pertempuran di sisinya? Sekelompok orang menjadi pucat karena ketakutan. Hati mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu. Terakhir kali saya kembali. Saya membawa sekelompok Dewa Palsu. Kali ini, saya membawa kembali Dewa Perang. Hati semua orang bergetar. Itu benar. Bahkan Dewa Palsu pun bisa diundang. Apalagi hanya Beteltirk. Wajah pria kekar itu menjadi pucat saat dia memohon. Yang mulia, saya salah. Mohon ampuni saya. Jangan bunuh saya. Memohon ampun secepat ini. Qin Fei Yang tercengang. Awalnya, dia berpikir bahwa sebagai wakil komandan tentara hitam tak terkalahkan. Dia harus memiliki tulang punggung. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan ketakutan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia berkata pada Yan Wei, simpan dia. Baiklah. Yan Wei mengangguk. Aura kaisar yang tak berbentuk itu bagaikan sebilah pisau tajam. Dalam sekejap mata, ia mengiris leher lebih dari seratus tentara-tentara hitam tak terkalahkan. Kekosongan di sini tiba-tiba mengeluarkan darah seperti air terjun. Kecuali pria kekar itu, tidak ada yang selamat. Semuanya tewas di tempat. Melihat pemandangan ini, pria kekar itu semakin panik. Dia sangat takut hingga dia kencing di celana. Qin Fei Yang menoleh untuk melihatnya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya bisa mengampuni hidup Anda. Anda mengkhianati kaisar dan bergabung dengan saya. Ya, ya. Pria kekar itu tidak ragu sama sekali dan mengangguk berulang kali. Orang tak berdaya seperti itu pantas dibunuh. Yan Wei mendengus dingin. Kamu benar, tapi dia masih memiliki nilai. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Nilai apa? Yan Wei mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata pada dirinya sendiri, saya harus memintanya untuk membawa saya ke ibu kota kekaisaran dan melumpuhkan budidayanya. Dipahami. Mata Yan Wei berbinar. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara dan aliran betelki memasuki perut bagian bawah pria kekar itu seperti kilat. Ah! Pria kekar itu segera memegangi perut bagian bawahnya dan melolong sedih. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel budak muncul dan menyerbu kepala pria kekar itu. Mengapa kamu kembali? Tapi saat ini, suara marah terdengar. Seorang pria parubaya berbaju putih muncul di depan Qin Fei Yang. Dia memiliki wajah persegi, wajah kasar, alis tebal, mata besar, dan penutup mata hitam di mata kirinya. Aura yang dipancarkannya cukup kuat. Dia adalah Wang Hong. Melihat Qin Fei Yang, matanya dipenuhi rasa bersalah dan khawatir. Qin Fei Yang tertawa, lama tidak bertemu. Masih tersenyum nakal. Wang Hong sedikit mengangkat alisnya, dan berkata, tahukah kamu betapa berbahayanya situasimu saat ini? Apakah itu penting? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Tentu saja itu penting. Kamu baik-baik saja di benua terlupakan, kenapa kamu kembali untuk mati. Wang Hong berkata dengan marah. Mati. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mengirim diri saya sendiri ke kematian. Kata Qin Fei Yang. Anda. Melihat ekspresi polos Qin Fei Yang, Wang Hong sangat marah hingga dia melotot. Saat ini, pria kekar itu berteriak, Wang Hong, aku memerintahkanmu untuk menjatuhkannya. Wang Hong melirik pria kekar itu, lalu menatap Qin Fei Yang, ekspresinya tidak yakin. Qin Fei Yang menghela nafas, sebenarnya, kamu seharusnya tidak keluar. Jika dia tidak keluar, Wang Hong bisa berpura-pura tidak melihatnya. Tapi sejak dia keluar, sebagai penguasa istana negara roh, dia tidak bisa duduk diam. Tapi aku keluar. Kata Wang Hong. Qin Fei Yang berkata, kamu dan orang tua itu benar-benar mirip, tetapi kamu berdua sangat setia, tahukah kamu? Wang Hong berkata, setia secara membabi buta atau bodoh, saya adalah subjek, jadi saya harus melakukan tugas saya. Mendesah. Saya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa suatu hari kita akan menjadi musuh. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam. Saya juga tidak pernah menyangka akan ada hari seperti itu. Wang Hong menggelengkan kepalanya. Kalau begitu lakukanlah, aku juga akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan rasa hormatku padamu. Kata Qin Fei Yang. Ledakan. Aura battle scene bintang 4 meledak. Apa? Biksu pertempuran bintang 4. Tatapan pria kekar itu bergetar. Sudah berapa lama sejak Qin Fei Yang menimbulkan kekacauan di kota kekaisaran. Dia sudah melangkah ke dunia battle scene bintang 4. Wang Hong bahkan lebih tidak percaya. Kalau dipikir-pikir, saat anak ini pertama kali memasuki ibu kota negara bagian, dia hanyalah seorang raja pertempuran. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah mencapai ketinggian seperti itu, meninggalkan orang lain dalam debu. Namun, Yan Wei mengerutkan kening dan mengirimkan transmisi suara ke Qin Fei Yang, saya dapat melihat bahwa hubungan kalian berdua sangat baik di masa lalu. Bolehkah Anda menyerang tanpa menahan diri seperti ini? Dia bisa melihat sekilas kultifasi Wang Hong. Dia hanyalah seorang ahli pertempuran. Menghadapi Qin Fei Yang saat ini, dia bukan tandingannya. Saya sangat mengenal karakter Wang Hong. Menyembunyikan kekuatan seseorang dan menyerah padanya adalah rasa tidak hormat terbesar padanya. Qin Fei Yang berkata pada dirinya sendiri. Jadi begitu, Yan Wei tiba-tiba mengerti. Ledakan. Tubuh Wang Hong bergetar dan auranya melonjak. Meskipun aku tahu bahwa aku bukan lagi lawanmu, aku tetap ingin mencoba. Saya ingin melihat seberapa besar pertumbuhan Anda. Wang Hong maju selangkah dan melayangkan pukulan ke arah Qin Fei Yang. Kalau begitu rasakan baik-baik. Qin Fei Yang menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, tinju dan telapak tangan bertabrakan. Ledakan. Dengan suara keras, lengan Wang Hong terkoyak di tempat. Darah berceceran di langit. Segera setelah itu, seperti meteorit, dia menabrak lembah kupu-kupu di bawah. Debu dan asap membubung ke segala arah dan lubang yang dalam muncul. Lalu, dia tidak pernah bangun lagi. Dia terbaring di dasar lubang yang dalam, kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Namun, ada senyum puas di wajahnya yang berlumuran darah. Qin Fei Yang juga tersenyum. Langsung. Dia menoleh untuk melihat pria kekar itu dan berkata, sebaiknya kamu tidak mencoba apapun karena setelah dikendalikan oleh segel budak, aku dapat dengan jelas mengintip ke dalam pikiran batinmu dan bahkan dapat menghapus jiwamu dalam sekejap. Apa? Mata pria kekar itu bergetar. Qin Fei Yang berkata, cepat ambil pil laut spiritual dan bawa kami ke ibu kota kekaisaran. Ya. Pria kekar itu dengan cepat menganggup dan mengeluarkan pil laut spiritual dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Qin Fei Yang tidak melihat ke arah Wang Hong lagi. Dia mendarat di depan seorang prajurit tentara hitam tak terkalahkan yang tewas. Dia melepas baju besi itu dan memakainya. Kemudian, dia menelan pil ilusi dan berubah menjadi wajah asing. Waktu berlalu dengan nafas. Setelah pria kekar itu memperbaiki lautan Qi dan menyeka darah dari tubuhnya, dia membawa Qin Fei Yang ke ruang rahasia di bawah lembah kupu-kupu. Adapun Yan Wei, Qin Fei Yang mengirimnya ke kastil. Adapun Wang Hong, tentu saja Qin Fei Yang tidak akan benar-benar membunuhnya. Dia hanya membuatnya pingsan. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang dan pria kekar memasuki ruang rahasia dan sampai ke altar teleportasi. Qin Fei Yang memandang pria kekar itu dan berkata, kamu seharusnya memiliki keluarga di ibu kota kekaisaran, kan? Apa yang ingin kamu lakukan? Pria kekar itu terkejut. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, aku hanya ingin memberitahumu, jangan main-main. Jika tidak, kamu tidak hanya akan mati, tetapi keluargamu juga akan terlibat. Dia khawatir orang ini tidak takut mati dan muncul di pagoda, memperlihatkan identitasnya di depan Pak Tuwakin. Seseorang harus mengetahuinya. Pak Tuwakin bukan hanya dewa palsu, tapi pagoda itu juga terletak di gunung belakang istana kekaisaran. Jika identitasnya terungkap, dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sepasang sayap. Itu sebabnya dia mengancam orang ini agar dia menyerah sepenuhnya. Kamu adalah iblis. Pria kekar itu berteriak. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, karena kamu tahu aku iblis, mengapa kamu masih ingin memprovokasiku? Pria kekar itu menahan nafas lalu menghela nafas tak berdaya. Pertempuran Ki melonjak dan altar teleportasi dengan cepat pulih. Klenteng. Sembilan altar berwarna merah darah tersusun rapi di tanah, memancarkan aura kuno dan dingin. Di samping setiap altar, ada sebuah tablet batu dengan ukiran kata-kata berbeda di atasnya. Negara bagian Ling, Negara bagian Yun, Negara bagian He, Negara bagian Yu, Negara bagian Feng, Del. Sembilan altar itu redup. Tiba-tiba, altar teleportasi negara bagian Ling tiba-tiba bersinar dengan cahaya darah yang cemerlang. Dua sosok muncul di altar entah dari mana. Itu adalah Qin Fei Yang dan pria kekar. Pada saat altar pulih, pintu pagoda terbuka dengan cepat. Di luar pintu, seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih berdiri. Jubah putihnya bersih dan auranya seperti dunia lain. Qin Fei Yang melompat turun dari altar dan mengikuti di belakang pria kekar itu. Dia berjalan cepat ke arah patu wa Qin dan membungkuk. Patu wa Qin melirik Qin Fei Yang dan kemudian ke pria kekar itu, bertanya, Apakah Anda punya berita tentang Qin Fei Yang? Tidak. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya. Patu wa Qin mengerutkan kening dan berteriak, Lalu mengapa kamu kembali? Tahukah kamu bahwa meninggalkan jabatan tanpa izin akan mengakibatkan kematian? Lepaskan aku, patu wa Qin. Pria kekar itu segera berlutut di tanah dan berkata, Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan harus kembali ke rumah. Patu wa Qin, Mohon buat pengecualian. Saya berjanji ini tidak akan memakan waktu lebih dari tiga hari. Patu wa Qin mengerutkan kening dan berkata, Tiga hari terlalu lama. Paling lama satu hari. Kamu harus kembali ke Butterfly Valley besok pagi. Baiklah. Terima kasih, Patu wa Qin. Pria kekar itu bersyukur. Dengan mengatakan itu, dia berdiri dan membuka gerbang teleportasi, membawa Qin Fei Yang masuk. Tunggu. Tapi tiba-tiba. 1138. Apakah kita sudah ketahuan? Tubuh Qin Fei Yang dan Patu wa Qin menegang. Mereka berhenti, saling memandang, menguatkan diri dan menoleh ke arah Patu wa Qin. Pria kekar itu bertanya, Patu wa Qin, apa yang bisa saya bantu? Dia sangat gugup. Patu wa Qin berkata, Saya mendengar bahwa tentara hitam tak terkalahkan dan tentara kirin sangat dekat dengan pengajar kekaisaran. Qin Fei Yang diam-diam menghela nafas lega. Namun, pertanyaan Patu wa Qin membangkitkan minatnya. Pada saat yang sama. Menghadapi pertanyaan tiba-tiba Patu wa Qin, pria kekar itu juga sedikit tidak siap. Patu wa Qin memandang pria kekar itu dan berkata, Saya tidak ingin mendengar kebohongan apapun. Saya tidak berani. Pria kekar itu dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata dengan ketakutan. Kalau begitu katakan. Kata Patu wa Qin. Pria kekar itu ragu-ragu sejenak, menata Patu wa Qin dan berkata, Sejujurnya, bukan karena kami sangat dekat dengan pengajar kekaisaran. Itu karena pengajar kekaisaran memiliki status yang tinggi dan kami tidak berani melanggar perintahnya. Patu wa Qin berkata, Lalu apa pendapatmu tentang pengajar kerajaan? Setelah itu, Patu wa Qin memandang Qin Fei yang dan berkata, Anda juga bisa memberi tahu saya pendapat Anda. Qin Fei yang terkejut dan buru-buru menggelengkan kepalanya, saya tidak berani berbicara omong kosong. Tidak masalah. Tidak ada seorang pun di sini kecuali aku. Dan apa yang akan kamu katakan selanjutnya, aku tidak akan menyebutkannya kepada siapapun. Kata Patu wa Qin. Qin Fei yang menoleh untuk melihat pria kekar itu. Pria kekar itu juga terlihat sangat malu dan tidak berbicara lama. Melihat ekspresi keduanya, Patu wa Qin mengerutkan kening, lalu menatap Qin Fei yang dan berkata, Katakan saja. Qin Fei yang berkata dengan ketakutan, Patu wa Qin, Saya hanyalah seorang prajurit biasa di Tentara Hitam yang tak terkalahkan. Beraninya saya mengevaluasi guru kekaisaran. Katakan saja. Kenapa kamu berbicara omong kosong? Lagipula, karena kamu adalah prajurit biasa di Tentara Hitam tak terkalahkan, aku sangat ingin mendengar pendapatmu. Lagipula, orang yang paling banyak berhubungan dengan pengajar kekaisaran adalah beberapa komandan. Sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan bermulut lembut. Patu wa Qin melirik pria kekar itu saat dia berbicara. Mata pria kekar itu bergetar. Kata-kata old Qin bisa dikatakan memiliki makna yang mendalam. Mata Qin Fei yang berbinar. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Kalau begitu saya akan berbicara terus terang. Ya. Patu wa Qin mengangguk. Qin Fei yang berkata, Orang rendahan ini mengira guru kerajaan sedang menipu atasannya dan menyembunyikan kebenaran dengan satu tangan. Mata Qin tua langsung memancarkan cahaya yang tajam ketika dia mendengar ini, dan dia tampak sombong. Dia memandang Qin Fei yang dan bertanya, Bagaimana kamu tahu? Meskipun pembimbing agung selalu mengatakan bahwa dia memikirkan yang mulia, banyak orang tahu bahwa dia memiliki agenda tersembunyi. Kata Qin Fei yang. Melanjutkan. Kata Qin tua. Saya tidak akan menyebutkan hal-hal sepele itu. Mari kita bicara tentang Qin Fei yang. Saat itu, guru kekaisaran menduga bahwa Qin Fei yang mungkin berada di benua yang terlupakan. Secara logika, dia seharusnya melaporkan masalah penting seperti itu kepada yang mulia sesegera mungkin. Tapi dia tidak melakukannya. Dia langsung mengirim panglima besar ke benua terlupakan untuk membunuh Qin Fei yang. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa motifnya membunuh Qin Fei yang tidaklah sederhana. Ada satu hal lagi. Orang rendahan ini mendengar bahwa pengajar kekaisaran pernah pergi ke benua yang terlupakan sendirian. Kata Qin Fei yang. Mata Qin tua berbinar. Dia diam. Qin Fei yang juga tidak mengatakan apapun. Karena dia percaya bahwa dengan kecerdasan Qin tua, dia pasti bisa mendengar sesuatu dari kata-katanya. Baginya, ini bisa dianggap sebagai kabar baik. Karena Qin tua jelas tidak menanyakan hal ini begitu saja. Dia pasti sudah mencurigai imperial preceptor. Sesaat kemudian. Qin tua melambaikan tangannya dan berkata, Oke, kamu boleh pergi. Orang rendahan ini akan pergi. Qin Fei yang dan pria kekar itu membungkuk dan memberi hormat. Kemudian, mereka membuka gerbang teleportasi lainnya dan masuk satu demi satu. Dalam kota. Di sebuah rumah mewah, di depan aula, Qin Fei yang dan pria kekar muncul dari udara tipis. Pak. Di luar aula utama, empat penjaga berdiri tegak. Melihat pria kekar itu tiba-tiba muncul, mereka berempat tercengang. Tuan, bukankah Anda berada dalam keadaan roh? Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Mungkinkah kamu sudah mengetahui keberadaan Qin Fei yang? Ketika mereka sadar kembali, mereka berempat buru-buru naik dan bertanya. Masih belum ada kabar tentang Qin Fei yang. Kali ini, aku kembali untuk mengurus sesuatu. Kalian berjaga di luar. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh masuk. Pria kekar itu melirik keempat orang itu dan memesan. Lalu, dia memimpin Qin Fei yang langsung ke aula. Setelah menutup pintu, pria kekar itu menoleh ke arah Qin Fei yang dan berkata, Saya telah membawa Anda ke ibu kota kekaisaran. Sekarang, bukankah Anda juga harus melepaskan segel budaknya? Apakah menurutmu aku bodoh? Jika aku melepas segel budak sekarang, kamu akan segera memberitahu pengajar kekaisaran dan kaisar. Lalu, bukankah aku akan menjadi kura-kura di dalam toples? Qin Fei yang mencibir. Mata pria kekar itu menjadi gelap ketika dia bertanya, Lalu, kapan kamu bersedia melepaskan segel budak itu? Jangan terburu-buru. Saat aku aman, secara alami aku akan membebaskanmu. Qin Fei yang tersenyum tipis. Pria kekar itu berkata dengan suara yang dalam, Kali ini, kamu kembali menemui permaisuri. Tapi sekarang, permaisuri dipenjara di Istana Cahaya Valet dan dijaga oleh tentara Kirin. Tanpa bantuanku, kamu tidak bisa masuk sama sekali. Istana Cahaya Ungu. Qin Fei yang mengepalkan tangannya saat cahaya dingin melintas di matanya. Dia melirik pria kekar itu dan mencibir, Jika kamu ingin menggunakan ini untuk mengancamku, maka kamu salah besar. Dengan itu, dia mengeluarkan kristal gambar itu. Berdengung. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya muncul dalam kehampaan. Dia kurus tapi lurus seperti pohon pinus. Dia mengenakan baju besi ungu, dan rambutnya berbintik-bintik putih. Dia memancarkan aura perubahan. Dan di armor tempurnya, ada pola kilin yang menarik perhatian. Itu benar. Dia adalah komandan tentara Kirin. Anda melihat Qin Fei Yang, komandan tentara Kirin memiliki sedikit kecurigaan di wajahnya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Kita sudah setengah tahun tidak bertemu. Apakah kamu sudah melupakanku? Sudah setengah tahun tidak bertemu. Komandan tentara Kirin semakin bingung. Sepertinya aku perlu mengingatkanmu. Qin Fei Yang tersenyum. Dengan sedikit berpikir, dia mengaktifkan segel budak. Komandan tentara Kirin segera memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Qin Fei Yang berhenti mengaktifkan segel budak dan tersenyum. Sekarang, apakah kamu tahu siapa aku? Itu kamu. Kamu berani kembali. Komandan tentara Kirin memandang Qin Fei Yang dengan tidak percaya. Sejak dia dikendalikan oleh Qin Fei Yang, dia telah mencoba menemukan cara untuk membuka segel budak, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat membukanya. Jadi, ketika dia merasakan sakit yang familiar, dia langsung tahu siapa orang di depannya. Datanglah ke tempatku sekarang. Saya berada di rumah wakil komandan tentara hitam tak terkalahkan. Qin Fei Yang kemudian memberikan satu set koordinat kepada komandan tentara Kirin. Dalam waktu kurang dari tiga napas, komandan tentara Kirin mendarat di aula besar dan menatap Qin Fei Yang dengan sedikit keterkejutan di matanya. Lalu, ia bertanya, kau sudah mencapai alam petarung bintang 4. Qin Fei Yang mengangguk. Kerja bagus. Komandan tentara Kirin mengacungkan jempolnya. Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya, bagaimana kabar ibuku? Komandan tentara Kirin tidak menjawab. Sebaliknya, dia melirik pria kekar itu. Qin Fei Yang berpikir dalam hati, jangan khawatir, setelah ini selesai, saya akan membuatnya menghilang dari alam spiritual. Komandan tentara Kirin menyipitkan matanya dan menghela nafas. Bisakah kamu berhenti main-main? Ini tidak akan ada gunanya bagimu. Apakah menurutmu masih ada ruang untuk perbaikan dalam hubunganku dengan Kaisar? Qin Fei Yang mencibir. Mengapa tidak? Selama kamu menundukkan kepala dan meminta maaf, aku yakin Kaisar akan memaafkanmu. Kata komandan tentara Kirin. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa saya harus menundukkan kepala dan meminta maaf padanya? Dialah yang seharusnya meminta maaf. Kata Qin Fei Yang. Sayang. Komandan tentara Kirin menghela nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, meskipun yang mulia dikirim ke Istana Cahaya Valet, dia baik-baik saja sejak terakhir kali dia melihatmu. Kulitnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Qin Fei Yang bertanya, apakah dia mengunjungi ibuku? Tentu saja, yang dia maksud adalah Kaisar. Tidak. Komandan tentara Kirin menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu kecewa? Saya tidak pernah mengharapkan apapun. Mengapa saya harus kecewa? Qin Fei Yang mencibir dan berkata, saya ingin melihat ibu saya. Ini. Komandan tentara Kirin tampak gelisah. Kamu tidak punya pilihan. Kata Qin Fei Yang. Oke. Komandan tentara Kirin menganggup dan mengeluarkan satu set baju besi tentara Kirin dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melepas baju besi tentara hitam tak terkalahkan dan segera memakainya. Kemudian, dia memandang komandan tentara Kirin dan berkata, terakhir kali, kamu menghianatiku di penjara ilahi dan hampir membuatku kehilangan nyawaku. Sampai sekarang, aku masih mengingatnya. Jika kamu berani melakukan trik apapun kali ini, saya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Komandan tentara Kirin tersenyum pahit dan membuka portal. Dia berbalik dan masuk. Tunggu aku di sini. Qin Fei Yang menginstruksikan pria jangkung dan kokoh. Kemudian, dia berbalik dan mengikuti. Istana Cahaya Valet. Letaknya di pinggiran istana. Lokasinya sangat terpencil dan hanya selir yang tidak disukai yang akan dikirim ke sini. Dengan kata lain. Itu setara dengan istana dingin. Setelah selir dikirim ke sini, hidup mereka pada dasarnya tidak ada harapan. Inilah mengapa Qin Fei Yang sangat marah ketika mendengar tentang istana Cahaya Valet. Suara mendesing. Qin Fei Yang dan pria kekar muncul di depan aula. Salam, Komandan. Di luar aula utama, tentara Kirin berjaga setiap tiga langkah dan seorang penjaga setiap tujuh langkah. Mereka sangat waspada. Komandan tentara Kirin bertanya, di mana yang mulia. Salah satu dari mereka berkata dengan hormat, yang mulia ada di dalam. Buka pintunya. Kata komandan tentara Kirin. Ya, pria itu berbalik dan berjalan ke pintu aula dan mendorongnya hingga terbuka. Komandan tentara Kirin masuk bersama Qin Fei Yang. Dekorasi di aula itu sangat sederhana. Kecuali meja dan beberapa bangku, tidak ada apa-apa lagi. Itu tampak kosong dan dingin. Satu-satunya meja dan bangku di ruangan itu juga sangat tua dan kumuh. Tapi itu sangat bersih dan bersih. Namun, Qin Fei Yang tidak melihat ibunya di aula. Komandan tentara Kirin berkata, yang mulia seharusnya berada di lantai dua. Cepat naik, saya akan menunggu Anda di bawah. Namun, Qin Fei Yang tidak bergerak. Dia memandang komandan tentara Kirin dengan cahaya dingin di matanya. Komandan tentara Kirin menghela nafas dan berkata, jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu yang mulia dan pengajar negara kali ini. Anda akan lebih baik. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Dia melepas baju besi di tubuhnya, dan mengeluarkan jubah putih bersih dari tas kian kun miliknya. Dia memakainya dengan rapi, lalu meminum pil pemulihan wajah. Setelah itu, dia memulihkan penampilan aslinya, dan berjalan menuju lantai dua. Saat ini, seorang wanita berpakaian putih sedang duduk di depan meja kayu di aula lantai dua. Meski pakaiannya agak tua, hal itu tidak mempengaruhi temperamennya. 1139 Di atas meja, ada air, tepung, dan gula. Wanita itu duduk di depan meja dengan wajah kemerahan, membuat segala macam kue yang lesat. Dua pelayan duduk di sampingnya untuk membantu. Salah satu pelayan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, jika Yang Mulia tahu bahwa Anda membuatkan begitu banyak kue untuknya setiap hari, dia akan sangat tersentuh. Benar-benar. Wanita berbaju putih itu bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Saya hanya tidak tahu kapan Yang Mulia akan kembali. Kedua pelayan wanita itu berbicara, dan ada sedikit kekecewaan di wajah mereka. Wanita berbaju putih itu melihat keluar jendela dan berkata sambil tersenyum, dia akan kembali cepat atau lambat. Tadah. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara langkah kaki. Hem. Seseorang akan datang. Siapa yang akan datang ke sini? Tidak mungkin Yang Mulia, bukan. Kedua pelayan itu mendengar langkah kaki dan segera melihat ke atas ketangga di luar dengan sedikit kecurigaan di wajah mereka. Ayo dan lihat. Wanita berbaju putih itu tersenyum. Oke. Kedua pelayan itu meletakkan apa yang mereka lakukan dan bangkit untuk berjalan menuju tangga. Namun setelah mengambil dua langkah, mereka tercengang. Di pintu masuk tangga, sesosok tubuh yang familiar perlahan berjalan ke atas. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Kedua pelayan itu saling memandang untuk waktu yang lama. Wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Ketika mereka menggosok mata dan melihat lagi, mereka melihat sosok familiar itu sudah berdiri di luar aula. Itu benar. Orang ini adalah Qin Fei Yang. Dia berdiri di luar pintu dan menatap punggung ibunya. Matanya tidak bisa menahan panas. Pada saat yang sama, wanita berbaju putih itu juga memperhatikan reaksi kedua pelayan itu. Dia memandang mereka berdua dengan bingung dan bertanya sambil tersenyum, siapa yang membuatmu begitu terkejut? Dia. Kedua pelayan itu menunjuk ke arah Qin Fei Yang di luar pintu dan tergagap, tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Semakin terlihat wanita berbaju putih itu, semakin penasaran dia jadinya, jadi dia berbalik untuk melihat ke luar pintu. Langsung. Senyuman di wajahnya membeku. Ibu. Qin Fei Yang memanggil dengan lembut, air mata mengalir tak terkendali. Mendengar panggilan familiar ini, wanita berbaju putih itu gemetar dan perlahan bangkit. Dia memandang Qin Fei Yang dengan bingung, merasa seperti sedang bermimpi. Ibu, aku kembali. Qin Fei Yang bergumam pelan sambil berjalan menuju ibunya. Bahkan ketika Qin Fei Yang berjalan di depannya, wanita berpakaian putih itu masih belum sadar. Tunggu. Tiba-tiba. Kedua pelayan itu sepertinya memikirkan sesuatu. Mereka melangkah ke depan wanita berpakaian putih dan memandang Qin Fei Yang dengan waspada. Hem. Qin Fei Yang tercengang. Apa maksudnya? Wanita berpakaian putih itu akhirnya sadar kembali dan memandang mereka berdua dengan bingung. Yang Mulia, Yang Mulia pergi ke benua yang terlupakan. Dia seharusnya tidak kembali secepat ini. Selanjutnya, bahkan jika Yang Mulia kembali, tentara hitam tak terkalahkan yang menjaga lembah kupu-kupu pasti akan menghentikan Yang Mulia dan segera melaporkannya kepada Yang Mulia. Tapi sekarang, tidak ada pergerakan sama sekali dari Istana Kekaisaran. Jadi kami curiga dia penipu. Qin Fei Yang cukup terkejut dengan analisis logis kedua pelayan itu. Dia tidak menyangka kedua pelayan di sisi ibunya begitu pintar. Tentu saja. Dia pasti tidak akan marah karena hal ini. Karena alasan kedua pelayan ini begitu waspada adalah demi keselamatan ibunya. Dengan kata lain. Kedua pelayan ini tulus dan setia pada pihak ibunya. Setelah mendengarkan kata-kata kedua pelayan itu, alis wanita berpakaian putih itu juga memiliki sedikit kewaspadaan. Qin Fei Yang tidak mengatakan apapun. Dia langsung mengeluarkan batu mata surga dan memegangnya di tangannya. Waktu berlalu nafas demi nafas. Batu mata surga tidak bereaksi sama sekali. Penampilan Qin Fei Yang juga tidak berubah sama sekali. Itu benar-benar kamu, Fei Yang. Wanita berpakaian putih memandang batu mata surga dan menatap wajah Qin Fei Yang. Matanya menjadi berkabut. Ibu. Qin Fei Yang menyingkirkan batu mata surga dan hendak terjun ke pelukan ibunya untuk menikmati cinta keibuan yang telah lama hilang. Tapi saat ini, salah satu pelayan mengulurkan tangannya dan menghentikan Qin Fei Yang. Apalagi yang kamu mau. Qin Fei Yang sedikit kesal. Pelayan itu mengeluarkan batu mata surga lainnya dari tas kiangkunnya dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang, sambil berkata, saya curiga bahwa batu mata surga Anda telah dirusak. Jadi, saya harus mencoba lagi dengan batu mata surga saya. Batu. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Kegembiraan bertemu kembali setelah sekian lama menghilang dalam sekejap. Dia meraih batu mata surga. Sesaat kemudian, batu mata surga dan wajahnya masih tidak berubah sama sekali. Qin Fei Yang memandang kedua pelayan itu dan berkata, saudari, apakah kamu percaya padaku sekarang? Ini. Kedua wanita itu saling memandang. Ekstasi merayapi wajah mereka dalam sekejap. Mereka buru-buru berlutut dan berkata dengan hormat, salam, yang mulia. Qin Fei Yang mengusap keningnya, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Wanita berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, Fei Yang, jangan salahkan mereka. Mereka punya niat baik. Aku tahu. Qin Fei Yang mengangguk. Dia memandang kedua pelayan itu dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, bangunlah. Saya bukan lagi yang mulia. Jangan terlalu sopan kepada saya. Tidak. Di mata kami, kamu selalu menjadi yang mulia ke-14 kami. Kedua pelayan itu bangkit dan menatap Qin Fei Yang dengan mata tegas. Qin Fei Yang tersenyum dan menatap wajah ibunya. Memang benar, seperti yang dikatakan Panglima Tentara Kirin, kondisi ibunya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia tampak penuh energi. Ayo, biarkan ibu melihat apakah kamu sudah berubah. Wanita berpakaian putih itu meraih tangan Qin Fei Yang dan duduk di dekat meja kayu. Dia dengan hati-hati memandang Qin Fei Yang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Qin Fei Yang tetap diam dengan senyuman di wajahnya. Sesaat kemudian, wanita berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, kamu telah berubah. Kamu menjadi lebih dewasa, lebih mantap, dan lebih menawan. Pasti banyak gadis yang menyukaimu. Ibu. Wajah Qin Fei Yang memerah. Kedua pelayan itu saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Kamu masih tertawa. Qin Fei Yang menatap mereka. Banyak hal yang ingin dia katakan kepada ibunya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa setelah kedua gadis ini mengolok-oloknya. Kedua gadis itu telah bersama wanita berpakaian putih itu selama bertahun-tahun. Mereka setia dan berbakti. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang menatap mereka, bukan saja mereka tidak takut, mereka bahkan menjulurkan lidah ke arah Qin Fei Yang. Mereka terlihat sangat lucu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang Mulia, kapan Anda kembali? Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Ya, bukankah ini aneh? Apakah Yang Mulia menyuap tentara hitam tak terkalahkan di lembah kupu-kupu? Kedua gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Fei Yang, apa yang terjadi? Wanita berpakaian putih juga memikirkan hal ini dan memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan berkata, bagaimana saya bisa menyuap mereka? Namun, aku masih bisa membunuh mereka. Membunuh mereka? Aku dengar tentara hitam tak terkalahkan bukan satu-satunya yang menjaga lembah kupu-kupu. Ada juga wakil komandan tentara hitam tak terkalahkan. Dia adalah santo pertempuran bintang sembilan. Kedua pelayan itu bingung. Jadi bagaimana kalau dia adalah seorang biksu pertempuran bintang sembilan? Qin Fei Yang mencibir. Kedua pelayan itu menahan nafas. Bukankah kata-kata ini terlalu mendominasi? Wanita berpakaian putih itu sedikit terkejut. Kemudian, dia dengan hati-hati mengukur tingkat kultifasi Qin Fei Yang. Matanya tiba-tiba berbinar dan berkata, keberhasil menembus four-star battle saint. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Sangat cepat. Yang mulia memang jenius mengerikan nomor satu di kekaisaran Qin besar. Kedua pelayan itu terkejut dan mata mereka dipenuhi kekaguman. Namun, salah satu pelayan dengan cepat berkata, itu tidak benar. Bahkan jika yang mulia adalah seorang saint pertempuran bintang empat, mustahil bagi Anda untuk membunuh seorang saint pertempuran bintang sembilan. Saya bertanya, mengapa Anda memiliki begitu banyak pertanyaan? Tidak bisakah kamu membiarkan aku bergaul dengan ibuku? Qin Fei Yang marah. Bukankah kita bahagia? Karena yang mulia tidak sabar, kami tidak akan bertanya lagi. Kedua pelayan itu tersenyum malu dan mundur ke belakang wanita berpakaian putih itu. Lalu, mereka diam. Qin Fei Yang sangat tidak berdaya. Dia memandang wanita berpakaian putih itu dan bertanya dengan bingung, Ibu, bukankah dilarang membawa pelayan ke istana ametis? Kenapa mereka di sini? Kita harus berterima kasih kepada komandan tentara kirin untuk ini. Ya, dia orang baik. Kedua pelayan itu berbicara lagi. Apa maksudmu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Saat yang mulia dikirim ke istana ametis, kami juga ingin ikut bersamanya. Bagaimanapun, yang mulia telah memperlakukan kami seperti keluarga selama bertahun-tahun. Kami tidak tega berpisah dengannya. Tetapi yang mulia tidak mengizinkannya. Dia mengatakan bahwa penduduk istana dingin tidak membutuhkan pelayan untuk melayani mereka. Kemudian, komandan tentara kirin datang mengunjungi yang mulia. Melihat yang mulia terlalu kesepian dan bosan di sini, dia pergi menemui yang mulia untuk memohon kepada yang mulia. Setelah beberapa kali permohonan, yang mulia akhirnya setuju untuk mengizinkan kami datang menemani yang mulia. Kedua pelayan itu menghela nafas. Mendengar kata-kata ini, Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Seperti kata pepatah, sehari bersama sebagai suami istri berarti pengabdian yang tiada habisnya seumur hidup. Apakah perlu melangkah sejauh ini? Bahkan tidak ada dua pelayan perempuan. Baiklah, baiklah, itu semua sudah berlalu. Jangan sebutkan itu lagi. Wanita berpakaian putih itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Melihat Qin Fei Yang, dia berkata, Katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan di benua terlupakan selama setengah tahun terakhir. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Menekan amarah di hatinya, dia menceritakan pengalamannya selama ini tanpa menahan diri. Wanita berpakaian putih itu kaget mendengarnya. Hatinya sakit dan dia bangga. Hatinya sakit karena hanya dalam beberapa bulan, dia telah mengalami begitu banyak kesulitan. Harga dirinya adalah karena Qin Fei Yang mampu bertahan hidup di bawah kejaran begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Hanya kemampuan ini saja sudah cukup untuk membuat siapapun berada dalam debu. Ini semua salah ibu karena tidak bisa memberimu lingkungan yang damai, menyebabkan kamu menghadapi begitu banyak kemunduran di usia yang begitu muda. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Tidak. Saya tidak pernah menyalahkan ibu, saya juga tidak berhak menyalahkan ibu. Sebaliknya, aku membenci diriku sendiri. Mengapa aku begitu lemah sehingga harus mendapat izin dari orang lain untuk tetap berada di sisi ibuku? Qin Fei Yang menunduk, tangannya terkepal erat. Melihat ekspresi sedih Qin Fei Yang, hati kedua pelayan itu sakit dan air mata mengalir. Wanita berpakaian putih itu merasa sedih. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat mereka bertiga. Melepaskan tangannya, dia tersenyum dan berkata, Tidak mudah bertemu ibu. Mari kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Ya, 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 jangan bicarakan itu. Wanita berpakaian putih itu mengangguk, lalu memandang kedua pelayan itu, menunjuk ke kue-kue di atas meja, dan berkata sambil tersenyum, kukus kue-kue ini dan biarkan Fei Yang mencicipinya. Kue kering. Pada saat ini, Qin Fei Yang memperhatikan ada berbagai macam kue di atas meja. Dia bertanya dengan curiga, Ibu, hanya ibu yang ada di sini. Mengapa ibu membuat begitu banyak kue? Salah satu pelayan berkata, yang mulia membuatkan ini khusus untuk Anda. Untuk saya. Qin Fei Yang terkejut, dan berkata dengan heran, Ibu tahu aku akan kembali hari ini. Tidak. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang tercengang dan bahkan lebih bingung. Dia tidak tahu, tapi dia menghasilkan begitu banyak. Yang mulia, Anda tidak tahu, tetapi sejak Anda pergi, Yang mulia membuat kue-kue ini setiap hari. Karena Yang mulia tidak tahu kapan Anda akan kembali. Dia hanya berharap kamu bisa memakan kue-kue yang dia buat saat kamu kembali sehingga kamu bisa merasakan hangatnya rumah. 1140. Setiap hari. Qin Fei Yang gemetar secara fisik dan mental saat dia melihat wanita berbaju putih itu. Wanita berbaju putih itu tersenyum dan berkata, Sekarang kamu sudah dewasa, aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Aku hanya bisa melakukan ini untukmu. Ini sudah cukup. Qin Fei Yang menganggup dengan keras. Suaranya terisak-isak saat ia berusaha mengendalikan emosi yang hendak runtuh di hatinya. Meski ini hanya masalah kecil. Siapapun bisa melakukannya sesekali. Namun hari demi hari, tahun demi tahun, dia yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melakukannya kecuali ibu buyutnya. Setiap kue ini mewakili kerinduan dan cinta keibuannya. Melirik Qin Fei Yang, kedua pelayan itu tidak mengatakan apa-apa. Mereka diam-diam membersihkan kue-kue di atas meja, merasa sedih. Qin Fei Yang dan wanita berbaju putih juga terdiam. Suasana di aula tampak agak berat. Tiba-tiba, Qin Fei Yang mengertakan gigi dan memandang wanita berbaju putih itu, dan berkata, Ibu, ikut aku. Wanita berbaju putih itu tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara. Qin Fei Yang berkata lagi, Saya tahu ibu mengalami kesulitan dan tidak dapat meninggalkan ibu kota, tetapi tidak apa-apa untuk pergi sebentar, bukan. Aku hanya ingin tinggal bersama ibu sendirian sebentar, meski hanya sebulan atau bahkan setengah bulan. Wanita berbaju putih itu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Sayang, pada saat ini, sebuah desahan terdengar. Kemudian, Komandan tentara Kirin berjalan ke aula dan memandang wanita berpakaian putih itu, berkata, Yang mulia, jika Anda pergi selama sekitar satu bulan, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Qin Fei Yang, Wanita berbaju putih, dan kedua pelayan itu segera menatap Komandan tentara Kirin. Komandan tentara Kirin berkata, Yang mulia dan pembina negara tidak akan datang ke sini kecuali terjadi sesuatu yang penting. Jadi, selama kita tidak mengatakan apa-apa, tidak akan ada yang tahu bahwa Anda telah pergi. Saya akan mencobanya yang terbaik adalah menahan mereka dan tidak membiarkan mereka datang ke sini saat kamu pergi. Tapi bagaimana kalau mereka mengetahuinya? Tidak hanya Anda yang akan terlibat, tetapi mereka juga akan dimintai pertanggung jawaban. Kata wanita berbaju putih, Yang mulia, kami tidak takut. Kedua pelayan itu langsung berkata serempak. Komandan tentara Kirin tersenyum dan berkata, Saya tidak takut. Paling buruk, saya akan diberhentikan. Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Fei Yang, aku juga ingin pergi bersamamu dan melihat-lihat. Namun, aku telah membunuh Qin Zhong dan Qin Yi. Qin Fei Yang menutup matanya dan menganggup kesakitan, saya mengerti. Permaisuri. Kedua pelayan itu masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening dan berteriak, Jangan lupa siapa dirimu. Kedua pelayan itu menjadi pucat dan tidak berani membujuknya lagi. Mereka mengambil kue-kue itu dan pergi. Meskipun wanita berpakaian putih itu sangat ramah saat ini, jika dia marah, apalagi para pelayan ini, bahkan pejabat sipil dan militer pun akan takut. Komandan tentara Kilin menghela nafas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi diam-diam. Wanita berbaju putih memandang Kinfei yang dengan rasa bersalah dan berkata sambil tersenyum, Nak, bisakah kamu memaafkan ibumu? Ibu, kamu terlalu serius. Kinfei yang tersenyum kaku dan bertanya, Momo-mongong, bagaimana kabar pangeran cilik sekarang? Wanita berbaju putih itu tersenyum dan berkata, Ayahmu peduli padanya dan menjaganya. Tentu saja, dia sangat baik. Kinfei yang tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, dia bukan ayahku. Senyum wanita berbaju putih itu membeku. Kinfei yang segera menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, Maaf, Ibu, aku seharusnya tidak marah padamu. Tidak apa-apa. Wanita berbaju putih itu melambaikan tangannya, tapi matanya sedikit sedih. Kapan dendam antara ayah dan anak ini akan terselesaikan? Setelah beberapa saat, kedua pelayan itu kembali dengan membawa dua piring kue panas. Wanita berbaju putih itu mengambil sepotong kue dan menyerahkannya kepada Kinfei yang. Dia tersenyum dan berkata, Makanlah. Kinfei yang menganggup dan menggigitnya. Tiba-tiba, matanya berkaca-kaca. Rasanya masih sama seperti saat dia masih muda. Makan lebih banyak jika kamu menyukainya. Wanita berbaju putih itu tersenyum. Oke. Kinfei yang menahan emosinya yang runtuh. Dia mengambil piring batu giok dan memasukkan kue-kue ke dalam mulutnya satu per satu. Mulutnya tidak bisa menahan semuanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi dia tahu bahwa dia harus menghabiskan kue-kue ini. Karena ini dibuat untuknya oleh ibunya. Itu adalah cinta ibunya padanya. Ketika kedua pelayan itu melihat pemandangan ini, mereka diam-diam menitikkan air mata. Mereka merasakan ketidakadilan terhadap Kinfei yang dia adalah seorang pangeran yang baik. Mengapa Kaisar memperlakukannya dengan kejam? Dia tidak ingin banyak. Dia hanya ingin bersama ibunya. Dan di dunia ini, anak mana yang tidak ingin bersama ibunya. Namun, Kaisar bahkan ingin menghilangkan hal ini darinya. Dia harus bertemu dengannya secara diam-diam. Itu terlalu kejam. Kedua piring kue itu dimakan begitu saja oleh Kinfei yang. Dia meletakkan piring batu giok, menyeka air mata di wajahnya, bangkit, memandang wanita berbaju putih itu, dan berkata, Ibu, aku pergi. Begitu cepat. Wanita berbaju putih itu sedikit lengah. Ada hal penting yang harus kulakukan. Kata Kinfei yang. Wanita berbaju putih itu bangkit dan berkata, Baiklah, kamu harus menjaga dirimu baik-baik di luar. Jangan melelahkan dirimu. Aku tahu. Kinfei yang mengangguk, menoleh ke kedua pelayan itu, membungkuk, dan berkata, Aku harus merepotkan kalian berdua untuk menjaga ibuku dengan baik di masa depan. Kami akan. Kedua pelayan itu mengangguk. Kinfei yang berlutut di tanah. Setelah bersujud kepada ibunya tiga kali, dia bangkit dengan tegas dan segera menghilang dari pandangan mereka bertiga. Yang mulia tidak ada urusan penting. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Salah satu pelayan menghela nafas. Ya. Cinta yang mulia kepada yang mulia tertanam dalam di tulangnya. Dia takut semakin lama dia tinggal, semakin enggan dia meninggalkan yang mulia. Pelayan lainnya menghela nafas dengan suara rendah. Mendengar kata-kata kedua pelayan itu, wanita berbaju putih itu gemetar dan bergumam, Fei Yang, maafkan aku. Kembali ke Kinfei Yang. Dia menuruni tangga tanpa suara. Seperti yang dikatakan kedua pelayan itu, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Ia takut jika tinggal lebih lama lagi, ia akan enggan meninggalkan ibunya. Sekarang, selama dia tahu ibunya baik-baik saja, dia bisa yakin. Kenapa kamu turun begitu cepat? Komandan tentara Kirin berdiri di tengah aula dan bertanya pada Kinfei Yang. Tetapi ketika dia melihat air mata di wajah Kinfei Yang, dia menyesal menanyakan hal itu. Kinfei Yang tidak menjawabnya. Dia berkata, Bantu aku mengawasi. Aku tidak ingin ibuku terluka lagi. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu teleportasi. Komandan tentara Kirin menganggup dan bertanya, Apa rencanamu selanjutnya? Aku tidak tahu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Matanya penuh kebingungan. Kemudian, dia masuk ke portal tanpa melihat ke belakang. Saat berikutnya, dia muncul di samping pria kekar itu, mengenakan baju besi tentara hitam tak terkalahkan, dan mengubah penampilannya. Lalu, dia berkata dengan ringan, Ayo pergi. Oke. Pria kekar itu menganggup. Sekitar seratus napas kemudian, keduanya tiba di langit di atas lembah kupu-kupu lagi. Kinfei Yang melepas baju besinya dan melihat ke bawah. Mayat rajurit tentara hitam tak terkalahkan yang tewas di tangan Yan Wei masih ada. Namun, Wang Hong tidak terlihat. Dia seharusnya kembali ke kota. Bisakah kamu membantuku melepas segel budak sekarang? Pria kekar itu melihat ke belakang Kinfei Yang dan bertanya dengan cemas. Kinfei Yang tidak menjawab. Sambil berpikir, dia menghapus jiwa pria kekar itu. Pria kekar itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum terjatuh. Dunia ini sangat besar. Kemana aku harus pergi sekarang? Kinfei Yang melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melangkah ke udara dan perlahan menghilang ke langit yang luas. Sekarang, dia benar-benar tersesat. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Ia bahkan ragu apakah semua yang telah ia lakukan dan pertahankan selama bertahun-tahun ini ada artinya. Berikutnya, dia seperti mayat yang berjalan, berjalan tanpa tujuan. Dia pergi ke kota. Dia melihat Luo Qian Sui, Putri Duyung, Lu Yun, Lin Yi, Yan Nanshan, Yin Yuan Ming. Dia mengunjungi semua orang yang berhubungan dengannya satu per satu. Ia bahkan mengunjungi mantan lawannya atau beberapa orang yang tidak dekat dengannya, seperti Huang San yang pernah lewat dalam hidupnya. Namun, dia tidak muncul atau menyapa mereka. Dia menyembunyikan budidayanya dan menyamar sebagai orang asing. Dia berdiri di tengah kerumunan dan memandang mereka dari jauh. Dia tidak tahu kenapa dia melakukan ini. Dia hanya merasa hampa di hatinya. Apa yang ingin dia isi? Berikutnya, dia pergi ke kota Yan dan kota beruang hitam. Ada banyak kenalan di dua tempat ini, seperti penatuawan dari Aula Seni Beladiri, Wanita Cantik Jisue, dan Lisi. Ada juga keluarga Ling, yang merupakan klan Ling Yunfei. Ada juga keluarga Jiang, yang merupakan klan Jiang Zengi. Dia juga pergi menemui sepupu Luo Qingzu, Jiang Wei. Orang ini adalah seorang playboy pada saat itu. Namun, setelah diberi pelajaran olehnya, dia menahan diri. Setelah bertahun-tahun, kebiasaan buruk Jiang Wei sebelumnya telah berubah total. Dia telah menjadi pemuda baik yang dipuji semua orang. Kultifasinya juga meningkat pesat. Dia sekarang adalah Raja Pertempuran Bintang Sembilan. Raja Pertempuran Bintang Sembilan secara alami tidak ada bandingannya dengan Qin Fei Yang. Namun, di seluruh Kabupaten Yan, ia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara generasi muda. Namun, Qin Fei Yang masih tidak menyapa siapapun. Dia berjalan diam-diam di jalan seperti seorang penyendiri. Akhirnya, dia kembali ke kota Iron Ox. Di dalam kedai teh yang sederhana dan sederhana, Qin Fei Yang mengenakan satu set pakaian linen lusuh. Dia sedang duduk di dekat jendela, minum teh pahit sambil mengamati jalanan di luar. Kota Iron Ox tidak banyak berubah selama bertahun-tahun. Kebanyakan orang masih sangat sederhana dan ramah. Namun, karena kematian Lin Chang, mantan keluarga Lin telah lama kehilangan kejayaannya dan menurun secara signifikan. Keluarga Zhao masih di sana. Keluarga Zhao adalah keluarga Zhao Suanger. Namun, keluarga Zhao tidak seperti keluarga Lin. Di bawah kepemimpinan kakek Zhao Suang, keluarga Zhao saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak termasuk Aula Seni Beladiri dan Aula Dan, itu sudah menjadi penguasa terkuat di kota Iron Ox. Keluarga Zhao Zhao Suanger Jika Zhao Suanger tidak mati, mungkin keluarga Zhao hari ini akan menjadi lebih kuat. Bisik Kin Feiyang Saat itu di pegunungan Sualopan, pemandangan Feng Ling Er, Zhao Suang, Er, Ling Yun Fei, Luo Qingzu, dan Jiang Zheng Yi dibunuh oleh Zuo Andan yang lainnya masih terpatri jelas di benaknya. Jika semua orang tidak mati, selain Jiang Zheng Yi, dengan bakat Luo Qingzu dan yang lainnya, mereka mungkin akan sama dengan Lin Yi, kebanggaan ibu kota negara. Mendesah Kin Feiyang menghela nafas, mengeluarkan beberapa koin emas, menaruhnya di atas meja, bangkit, dan meninggalkan kota Iron Ox. Pada akhirnya, dia kembali ke tempat dia tinggal bersama Paman Yuan selama lima tahun. Selama bertahun-tahun, tempat ini telah berubah hingga tak bisa dikenali lagi. Bahkan bangunan kayu yang terbakar pun telah tertutup tumbuhan. Namun, meskipun semuanya sudah tidak ada lagi, dan Paman Yuan telah pergi tanpa jejak, hati Kin Feiyang menjadi tenang begitu dia datang ke sini. Meskipun aku lahir di ibu kota kekaisaran dan ibuku juga di ibu kota kekaisaran, ini adalah rumahku. Terima kasih telah menonton!